Sufang tidak terkejut dengan kemunculan pria parubaya dari bahasa Sansekerta itu. Ketika Sufang menerobos, kultifator Sansekerta telah mengawasinya dari jauh. Dengan indera Sufang pada tingkat maksimum, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya. Sufang telah menguasai suatu teknik dan baru saja menembus ke level berikutnya. Dia ingin menguji kekuatannya. Sekarang, seorang kultifator kuat dari bahasa Sansekerta telah mendatanginya. Bagaimana dia bisa menolak? Tuan, hati-hati. Kultifator tak berjiwa di kejauhan hendak datang dan menyelamatkan tuannya. Sufang mentransmisikan suaranya menggunakan roh primordialnya, serahkan dia padaku. Jaga jarak dan jangan biarkan dia melarikan diri. Tetapi, Guru, dia adalah Kaisar Ilahi tingkat menengah dari langit kelima lapisan Kaisar Ilahi, dan dia berasal dari klan Brahma. Dia memiliki keterampilan luar biasa dan senjata luar biasa. Dia jauh lebih kuat dariku. Lakukan saja apa yang aku katakan, kata Sufang dengan tegas. Sufang berkata dengan tegas. Dia berdiri dari puncak gunung dengan tangan terlipat di belakang punggung. Dia memancarkan aura penghinaan dan penghinaan terhadap para pembudidaya saat dia menunggu elit klan Brahma menyerang. Dengan patuh menyerah dan ikuti aku ke klan Brahman. Jika tidak, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pria parubaya dari klan Brahman berteriak dengan sikap mendominasi saat dia menerkam Sufang. Kesal! Sufang tiba-tiba membentuk segel tangan dan aura grendau waktu menyebar. Setelah itu, Sufang menjentikan serangkaian tanda Dewa Misterius dengan jarinya, yang terjalin membentuk formasi waktu yang menyelimuti area seluas 300 meter di sekelilingnya. Pria parubaya dari klan Brahman bergegas masuk ke dalam formasi susunan. Yang membuatnya takjub, ia mendapati bahwa aliran waktu di sekitarnya menjadi sangat lambat. Dia hanya berjarak seribu kaki dari Sufang, dan dia bisa menghubunginya dalam sekejap mata. Namun saat ini, waktu seakan berjalan terus-menerus. Jalan besar waktu. Apakah kamu dari suku Ji? Pria parubaya dari bahasa Sansekerta itu tercengang. Orang Sansekerta dan orang Ji selalu berteman baik. Mengapa kamu membunuh putra suci Sansekerta? Kapan dao besar waktu menjadi eksklusif bagi rakyat Ji? Sufang mencibir dengan nada menghina. Dia diam-diam menghancurkan bagian dalam tubuh dagingnya. Saat darahnya melonjak, dia dengan gila-gilaan melahap pil obat untuk memulihkan energi yang dia konsumsi selama terobosannya. Karena kamu bukan anggota rakyat Ji, maka aku tidak perlu khawatir. Pria parubaya Sansekerta itu mendengus entah kenapa dan mundur dengan cepat, meninggalkan jangkauan formasi waktu. Tiba-tiba, dia menemukan segelnya. Dalam sekejap, aura kehidupan yang sangat padat muncul dari kehampaan. Ruang dalam jarak beberapa ribu meter segera diwarnai hijau saat aura kehidupan yang melimpah dan megah memenuhi ruangan. Siapa? Siapa? Di puncak gunung, maupun di daratan sekitarnya, segala pepohonan, bunga, dan rerumputan tumbuh liar. Pepohonan tersebut tumbuh menjadi pepohonan yang menjulang tinggi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka bahkan lebih tinggi dari puncak gunung. Sementara itu, rerumputan tumbuh subur secara terbalik, berubah menjadi pohon-pohon besar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Wajah manusia raksasa muncul di batang pohon. Kemudian, mereka bangkit dari tanah dan menyerbu menuju Sufang. Bilah rumput dan tanaman merambat juga menerjang Sufang dengan liar. Pepohonan, bunga, dan semua tanaman lainnya tumbuh subur, menyatu menjadi lautan luas yang mengalir menuju Sufang. Pakar klan Brahma ini jelas merupakan seorang penggarap alam asal alam Dewa Langit Brahma. Dia telah menggunakan dao kemampuan Dewa Kayu yang hebat untuk mengendalikan kekuatan dunia dan kekuatan Dewa Kayu dari alam Dewa Surga Brahma untuk menciptakan wilayah kayu. Sungguh pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Adegan ini menyebabkan kulit kepala Sufang terasa kesemutan. Rune Dao yang menyebabkan nasib seni menyusut kehidupan takdir surgawi dan kitab suci pengurayan mendalam kelahiran surgawi berkedip dengan cepat, menandakan datangnya bahaya yang ekstrim. Pria parubaya sansekerta itu mencibir sinis dan membentuk segel lainnya. Berkembang hingga ekstrim, layu dan layu. Bang! Bang! Semua tanaman dan pohon meledak. Ketika energi kehidupan yang tak terbatas mencapai puncaknya, itu berubah menjadi energi yang menakutkan dan layu yang menyapu Sufang dari segala arah. Layu dan berkembang adalah hukum utama dao kayu yang agung. Fakta bahwa ahlisan sekerta ini dapat beralih antara witer dan flourish dengan begitu cepat dan melepaskan kekuatan yang mengejutkan menunjukkan bahwa kekuatannya luar biasa. Dia jelas bukan seseorang yang bisa ditandingi oleh kaisar ilahi dari alam kaisar ilahi tingkat kelima. Ledakan, 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 ledakan. Kekuatan mengerikan menghantam formasi waktu dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Kemudian, formasi tersebut dikikis lapis demi lapis. Setelah menghabiskan waktu yang lama, dupa itu akhirnya hancur. Namun, waktu sebatang dupa sudah cukup bagi Sufang. Ketika budidayanya meningkat, kemampuan melahap laut darah mata air kuning, tubuh sejati penakluk naga, tubuh sejati terate hitam, dan pilsen penciptaan, ia telah pulih 60 hingga 70 persen hanya dalam waktu sebatang dupa. Pada saat yang sama formasi waktu hancur. Sufang berteriak dengan dingin dan membentuk serangkaian segel tangan yang mempesona. Dalam sekejap, gumpalan kabut berwarna merah darah melingkar di langit di atas Sufang dan berubah menjadi langit berdarah. Tubuh fisiknya pun hancur dan berubah menjadi genangan darah. Kekuatan ilahi dari reinkarnasi mata air kuning terbentuk antara laut darah dan langit darah, membentuk dunia reinkarnasi. Ledakan, 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 kekuatan ilahi dari teknik reinkarnasi bertabrakan dengan kekuatan pelayuan dari pria paruh bayasan sekerta. Dunia reinkarnasi Sufang hancur selapis demi selapis, namun ia berhasil menghabiskan sebagian besar kekuatan pelayukannya. Sebagian kecil darinya dimakan oleh kekuatan ilahi dari teknik reinkarnasi Sufang dan jatuh ke dalam reinkarnasi tanpa akhir, menjadi bagian dari dunia reinkarnasi. Langit darah biru, bagaimana Anda bisa menguasai kekuatan ilahi Fan Ye? Bukan, ini bukan Azure Blutfoldom. Azure Blutfoldom milik Fan Ye tidak mungkin bisa menahan kemampuan ilahi tertinggiku. Pria paruh bayar dari klan Brahma berseru kaget, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Tidak ada yang mustahil. Cakar darah Sebuah tangan berdarah tiba-tiba terulur dari langit darah dan meraih pria paruh bayar dari bahasa sansekerta. Mendesis, mendesis, mendesis. Gumpalan darah merembes keluar dari pria paruh bayar dari bahasa sansekerta dan diserap oleh cakar darah. Pada saat yang sama, air darah di bawah dengan suara mendesing menyapu dan menutupi Brahma paruh bayar dalam jangkauan air darah. Saat laut darah meraung, kekuatan melahap dan kekuatan korosif dari laut darah mata air kuning menghancurkan tubuh ilahinya lapis demi lapis. Ki darah bocor dengan derasnya. Brengsek, ahli kejahatan macam apa kamu? Bagaimana Anda bisa menguasai kekuatan ilahi yang begitu jahat? Armor ilahi Brahma Pria paruh bayar dari bahasa sansekerta itu meraung. Suan guang emas keluar dari tubuhnya dan mengibaskan laut darah tempat sufang berubah. Kekuatan melahap dan cakar darah yang menutupi tubuh ilahinya semuanya hancur. Di bawah bimbingan suan guang emas, kekuatan dunia di sekelilingnya dengan cepat terkondensasi menjadi satu set armor ilahi di permukaan tubuh ilahi, melindunginya dengan erat. Kumpulan armor ilahi ini bukanlah artefak ilahi. Itu dibuat menggunakan kemampuan unik bahasa sansekerta. Ahli sansekerta ini menggunakan kekuatan asal alam dewa Brahma untuk menciptakan armor ilahi Brahma ini. Armor ilahi melepaskan aura pelindung yang bahkan mata air kuning langit biru milik sufang tidak dapat melakukan apapun padanya. Nah, kekuatanmu luar biasa, tetapi kamu tidak akan bisa menggoyahkan armor ilahi Brahma milikku kecuali kamu memiliki kekuatan kaisar ilahi yang tinggi. Pria parubaya dari bahasa sansekerta itu berteriak dengan dominan dan bangga. Kekuatan kaisar ilahi yang tinggi. Saya tidak tahu apakah saya memiliki kekuatan itu sekarang. Mari kita mengujinya. Laut darah dengan cepat menyusut dan mengembun menjadi tubuh asli sufang. Langit darah di langit juga menghilang ke dalam ketiadaan. Di saat berikutnya, Pria parubaya dari bahasa sansekerta itu mencurahkan seluruh kekuatannya ke dunia batinnya. Semburan kekuatan ilahi dunia tiba-tiba meletus dan menyelimuti dirinya. Pria parubaya dari bahasa sansekerta itu merasa seolah-olah telah kembali ke awal dunia. Hukum waktu, ruang, logam, kayu, air, api, tanah, petir, dan kekuatan alam lainnya menjadi kabur. Itu seperti awal dari kekacauan. Ini adalah dunia yang ada di luar dunia. Tidak perlu mengikuti hukum surgawi di dunia nyata. Juga tidak perlu berkomunikasi atau mengendalikan dunia untuk menggunakan kemampuan ilahi. Kekuatan dunia, hukum surgawi, dan kekuatan alam sama sekali berbeda dari alam dewa surga Brahma, atau bahkan alam dewa dari semua alam dewa di alam semesta. Itu mengisolasinya dari dunia luar, membuatnya sulit berkomunikasi dengan dunia dan menggunakan kemampuan ilahi. Armor ilahi surga Brahma di tubuhnya juga dengan cepat meredup. Dunia kecil di tubuhmu. Kamu telah mengembangkan dunia kecil legendaris di tubuhmu. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli bahasa Sansekerta, dia mengenali kehebatan dunia batin Sufang hanya dengan sekali pandang. Hanya tokoh-tokoh legendaris yang bisa mengolah dunia kecil di tubuh mereka. Sekarang, ia muncul di tubuh kaisar ilahi yang baru naik. Bisa dibayangkan keterkejutan di hatinya. Merusak. Sebuah suara agung datang dari dunia batin Sufang. Seolah-olah surga telah menjatuhkan hukuman mati kepada ahli Sansekerta ini. Ledakan. Pakar Sansekerta parubaya itu merasa bahwa seluruh dunia menekannya. Brahma divine armorku, bagaimana mungkin? Hanya kaisar ilahi surga pertama, bagaimana dia bisa menghancurkan alam dewa Brahmaku? Ah! Di tengah teriakan tak percaya dari ahli klan Brahma, armor dewa Brahma hanya bertahan selama belasan nafas sebelum dihancurkan oleh dunia Sufang. Kemudian, tubuh ilahi dan bahkan roh yang miliknya benar-benar runtuh. Kaisar ilahi tingkat menengah telah jatuh begitu saja. Sufang kembali ke kondisi fisiknya dan menyingkirkan mayat ahli Sansekerta itu. Meskipun wajahnya pucat, asal usul ilahi, energi kehidupan, dan energi roh primordialnya hampir habis. Namun, di matanya, ada rasa percaya diri yang kuat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura aneh. Dia baru saja melangkah ke alam kaisar ilahi dan telah membunuh kaisar ilahi tingkat menengah. Selain itu, Sufang baru saja naik ke alam kaisar ilahi dan dia belum pulih sepenuhnya. Prestasi seperti itu cukup membuatnya bangga. Setelah naik ke alam kaisar ilahi, dengan peningkatan kultifasinya dan transformasi pohon dunia, kekuatan yang dilepaskan oleh dunia batin Sufang sudah cukup baginya untuk membunuh siapapun di bawah alam kaisar ilahi tingkat menengah. Jika dia menggunakan senjata ilahi dan kemampuan ilahi lainnya, Sufang yakin bahwa dia bisa bertarung melawan penguasa alam dari dunia kecil seperti Kun Su. Dengan bantuan roh primordial keduanya, tidak akan sulit baginya untuk membunuh penguasa alam dari dunia kecil. Ahli tak berjiwa yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia berteriak keras, guru itu perkasa. Lindungi aku. Sufang terhuyung dan segera mendarat di puncak gunung. Dia memasuki Gua Waktu dan dengan gila-gilaan menelan pil dan benda spiritual untuk memulihkan energinya. 1982. Sekitar 500 tahun telah berlalu di Gua Waktu. Setelah periode konsolidasi yang lama, Sufang akhirnya menstabilkan budidayanya di alam surga pertama Kaisar Ilahi. Selama ini, bawahan Sufang juga telah menerobos. King Yu sekarang berada di puncak surga ke-9 dari alam dewa surgawi. Lau berkata sambil menghela nafas, Sufang, kamu sekarang telah melangkah ke alam Kaisar Ilahi dan memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Ilahi tingkat tinggi. Kamu dapat dianggap sebagai ahli di alam semesta. Bahkan aku mau tidak mau mengakuinya. Aku lebih rendah darimu. Perjalanan saya masih panjang sebelum saya bisa menjadi ahli sejati. Tapi saya tidak terburu-buru. Suatu hari nanti, saya akan mencapai puncak alam semesta seperti yang saya lakukan di dunia luar. Saya menantikan hari itu. Sudah waktunya untuk kembali. Sufang menyelesaikan kultivasinya dan perlahan terbang kembali ke Seal Heaven di Fine Path. Dia telah mengubah penampilannya menjadi penampilan Fan Ye. Dia sekarang berada di surga pertama alam Kaisar Ilahi, tidak jauh dari kultivasi Fan Ye. Menyamar sebagai Fan Ye, tidak banyak kekurangan dalam budidayanya. Di belakang Sufang ada seorang pria parubaya. Ahli San Sekerta itulah yang dibunuh Sufang. Namun, ahli bahasa San Sekerta ini kini menjadi mayat berjalan yang dirasuki roh keduanya yang baru lahir. Dalam perjalanan, Sufang dengan hati-hati memeriksa cincin penyimpanan ahli San Sekerta dan Fan Ye. Cincin penyimpanan ahli San Sekerta berisi beberapa pil, benda roh, artefak dewa, dan berbagai sumber daya lainnya. Namun bagi Sufang, yang cukup kaya, itu bukanlah apa-apa. Tampaknya ahli bahasa San Sekerta ini kurang menguasai bahasa San Sekerta. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim untuk menjaga Fan Ye, anak dewa yang berada di peringkat 700. Di dalam cincin penyimpanan Fan Ye, tidak banyak sumber daya juga. Fan Ye lahir di alam kecil di alam dewa surga Brahma. Latar belakangnya sederhana, jadi dia tidak kaya. Namun, di dalam cincin penyimpanan Fan Ye, Sufang menemukan pil darah. Itu sangat aneh dan kualitasnya telah mencapai tingkat tertinggi. Dari ingatan Fan Ye, Sufang mengetahui bahwa pil ini disebut pil darah yang. Itu dimurnikan menggunakan esensi darah dewa yang tak terhitung jumlahnya yang mengolah metode budidaya yang dan berbagai benda roh yang murni. Itu adalah pil tertinggi bagi mereka yang mengolah metode budidaya dao darah dan yang. Pil darah yang ini adalah hadiah yang diberikan kepada Fan Ye oleh petinggi San Sekerta setelah ia menjadi putra dewa surga Brahma, tetapi sekarang diberikan kepada Sufang. Dengan pil darah yang ini, aku pasti bisa mengembangkan dunia bawah surga ke tingkat kedua. Bahkan mungkin ini adalah kesempatan bagiku untuk membentuk yang meridianku yang ke-60. Sufang dengan hati-hati menyegel pil darah yang merasa sangat bahagia. Dia telah berhasil menerobos ke alam kaisar dewa, mengolah mata air kuning langit biru, dan memperoleh pil darah yang. Perjalanan ini tidak sia-sia. Kembali ke alam dewa surga penyegel. Melihat putra dewa Fan Ye dan para ahli bahasa San Sekerta telah kembali bersama, bawahan Fan Ye dan seluruh jalan ilahi surga penyegel menghela nafas lega. Sufang bertanya kepada Realem Lord of Sealing Heaven di Fine Path, saya mendengar bahwa ada seorang ahli bernama Kai yang di Sealing Heaven di Fine Path. Saya cukup penasaran, jadi teleponlah dia dan biarkan saya melihatnya. Ekspresi Realem Lord of Sealing Heaven berubah seketika, berpikir bahwa Sufang akan menyelidiki ketidaktaatan Kai yang terhadap perintah San Sekerta. Namun, Fan Ye adalah penguasa alam ilahi surga tertutup saat ini dan dia tidak berani melanggar perintahnya. Sesaat kemudian, sesosok dewa dibawa ke istana Sufang. Dia melihat lebih dekat. Dewa di depannya memiliki wajah kurus dan aura layu. Dia tampak seperti sedang down dan out. Dimanakah aura mendominasi dan agung dari penguasa tertinggi dunia besar? Ada pepatah di dunia fana, setiap anjing mempunyai harinya sendiri. Itu benar. Putra dewa Kai Yang, yang dulu menganggap dewa dunia besar sebagai semut, kini seperti anjing liar. Dan aku, telah menjadi penguasa nasibnya. Saya hanya perlu membuka mulut dan saya bisa memutuskan hidup dan matinya. Sufang memandang Kai Yang dengan tatapan merendahkan, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Karena metode kultivasi Fan Ye dan Dao Agung, ditambah dengan latar belakangnya yang rendah, dia telah dipermalukan selama pertumbuhannya. Setelah menjadi anak dewa, dia menunjukkan karakter yang kejam dan kejam. Semua orang di Siling Heaven Divine Path sudah lama mengetahuinya. Pada saat ini, ditatap oleh Sufang dengan sangat dingin, Kai Yang tidak bisa menahan gemetar. Bahkan penguasa alam dewa surga tertutup merasa khawatir di dalam hatinya, takut anak dewa Fan Ye yang kejam ini akan menyelesaikan masalah lama dengan mereka. Tuan Ilahi Mizar yang sangat menakjubkan di dunia besar kini telah menjadi seekor semut. Tidak ada gunanya menyelesaikan masalah lama. Sufang menghela nafas dalam hatinya dan memutuskan untuk melepaskan Dewa Mizar. Namun, di masa lalu, Jalan Ilahi Penyegel Surga telah memerintahkan Sekte Azure Cerah Mandat Surga untuk memburu Sufang berkali-kali. Mereka bahkan menggunakan nyawa keluarga dan teman Sufang sebagai ancaman. Jika Jalan Ilahi Penyegel Surga tidak membayar harganya, Sufang tidak akan puas. Setelah hening beberapa saat, Sufang berkata dengan acu-ta'acu, Kai Yang, penguasa alam surga penyegel, apakah kamu mengakui kejahatanmu? Celupkan gelombang. Putra Dewa Kai Yang telah berada dalam kesulitan selama bertahun-tahun dan telah lama melemahkan semangatnya. Sekarang Sufang menanyakan hal ini padanya, keinginannya hampir runtuh. Kakinya menjadi lunak dan dia langsung berlutut di tanah. Realem Lord of Sealing Heaven Divine Pat membungkuk dan berkata dengan gemetar, orang ini mengakui kejahatannya. Tolong hukum aku, Putra Dewa. Meskipun jalur ilahi surga penyegel adalah sebuah dunia kecil, penguasa alam dari jalur ilahi surga penyegelan masih merupakan penguasa alam dewa. Dia bahkan lebih kuat dari Master Kun Su dan bisa dianggap sebagai tokoh dikdaya. Namun, sebagai Realem Lord, dia hanya bisa menundukkan kepalanya di depan Putra Dewa Fantian. Jika Fan Ye tidak senang dan langsung mengambil kepalanya, dia tidak akan berani melawan. Sekarang Sufang tiba-tiba mengungkit masa lalu, bagaimana mungkin dia tidak takut? Tanpa diduga, Sufang melambaikan tangannya, Putra Dewa ini bukanlah orang yang kejam. Bahasa Sansekerta tertinggi tidak akan membahas masalah masa lalu. Anda tidak perlu terlalu takut di masa depan. Kei Yang dan Realem Lord of Sealing Heaven di Fai Empat sangat terkejut dan memandang Sufang dengan tidak percaya. Sufang melanjutkan, dalam beberapa hari, kompetisi Putra Dewa Bidang Bintang akan diadakan. Meskipun Putra Dewa ini memiliki bakat yang tiada taranya, saya berasal dari latar belakang yang sederhana. Jadi anak Dewa Fan Ye tidak menginginkan kehidupan, tapi uang. Bagaimana Realem Lord of Sealing Heaven di Fai Empat tidak mengerti? Realem Lord of Sealing Heaven di Fai Empat, yang mengerti secara diam-diam, buru-buru berkata, Anak Tuhan, jangan khawatir. Meskipun Jalan Ilahi Sealing Heaven buruk, namun masih memiliki dasar. Saat ini, Jalan Ilahi Sealing Heaven adalah wilayah kekuasaan Putra Dewa. Jika Putra Dewa ingin berpartisipasi dalam kompetisi Putra Dewa Bidang Bintang, bagaimana mungkin Jalan Ilahi Penyegelan Surga tidak membantu? Semua sumber daya di Sealing Heaven di Fai Empat berada dalam kendali Putra Dewa. Tuhan Alam, itu bagus. Saat itulah Su Fang mengungkapkan senyuman. Sebuah batu besar di hati Realem Lord of Sealing Heaven di Fai Empat akhirnya jatuh. Namun, dalam seratus tahun berikutnya, usus Realem Lord of Sealing Heaven di Fai Empat berubah menjadi hijau karena penyesalan. Mengapa ini? Realem Lord of Sealing Heaven di Fai Empat menawarkan sejumlah besar sumber daya senilai ratusan juta harta giyok ilahi. Dia mengira Putra Dewa Fanyai akan puas. Siapa yang tahu? Dalam beberapa ratus tahun berikutnya, Putra Dewa Fanyai dan bawahannya melewati semua sekte, klan, dan kekuatan kultifasi di Jalan Ilahi Penyegelan Surga dan Jalan Ilahi Penyegelan Surga. Tempat yang mereka kunjungi bukanlah tempat lain, melainkan perbendaharaan kekuatan tersebut. Harta karun dari Sealing Heaven di Fai Empat dan kekuatan lainnya lebih kosong daripada perampok. Bahkan fondasi kekuatan-kekuatan ini pun tidak luput dari perhatian. Setelah Putra Dewa Fanyai dan bawahannya pergi, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa di perbendaharaan. Mereka baru saja menggeledah mayat para pemimpin pasukan ini. Realem Lord of Sealing Heaven di Fai Empat ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Jika dia tahu, dia akan membiarkan dia membunuh Keyang, dan kemudian dia akan bunuh diri. Sebagai akibat, Putra Dewa Fanyai diberi gelar oleh Dewa Penyegel Surga, Jalan Ilahi, Night Reaper. Tentu saja, gelar Night Reaper hanya bisa disebut di belakang punggungnya. Mereka sama sekali tidak berani membiarkan Putra Dewa Fanyai dan bawahannya yang seperti serigala mendengarnya. Setelah menjarah harta karun Sealing Heaven di Fai Empat, Su Fang memerintahkan bawahannya untuk terus menjarah kekuatan lain dari Sealing Heaven di Fai Empat. Dia tidak muncul secara pribadi. Dia menutup istana bawah tanahnya dan menetap di budidaya. Tentu saja, harta yang dijarah bawahannya adalah milik Su Fang, dan sisanya adalah milik bawahannya. Setelah serangkaian penjarahan gila-gilaan, sumber daya yang dikumpulkan Su Fang sudah cukup baginya untuk membangun kekuatan biasa di alam kecil. Keuntungannya bisa dikatakan melimpah. Su Fang sekarang dapat dianggap sebagai tiran lokal. Dengan begitu banyak sumber daya budidaya, kecepatan peningkatan Su Fang dan bawahannya dapat dibayangkan. Su Fang menetap di gua waktu selama lebih dari 100 tahun. Pada hari ini, tubuh asli Su Fang yang sedang duduk bersila di dalam air darah tiba-tiba merasakan ledakan besar di tubuhnya. Dia melepaskan seutas kesadaran roh primordial dan memasuki istana langit dan bumi Dao untuk melihatnya. Ternyata Su Fang terus-menerus mengumpulkan uang selama bertahun-tahun. Setelah menelan dan menyatu dengan pil darah yang, meridian ke-60 yang dia serang akan berhasil dilahirkan ke dalam yang meridian. Dia terkejut dan bahagia. Su Fang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan transformasi sembilan yang. Dia menggunakan roda yin yang dao yang dibentuk oleh 59 yang meridian dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang yang meridian ke-60. Sampai jumpa. Di bawah serangan gila-gilaan, roda yin yang dao tampak terbakar dan bergetar. Dengan setiap serangan, energi yang akan melewati pohon fragment dunia, menyebabkan energi yin dan yang dunia terus meningkat. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan alam suci asal untuk menyerap energi yin dingin dari dalam dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Setelah energi yang yang ganas di roda yin yang dao menyatu dengan energi yin yang dingin, energi yang di yang meridian menjadi lebih sempurna dan mendalam. C. Gelombang Semburan api yang murni tersapu dengan momentum yang eksplosif. Tiba-tiba meledak di sekitar roda yin yang dao yang dibentuk oleh 59 yang meridian dan mengalir keluar yang meridian ke-60 seperti banjir bandang. Meridian yang menyerang tiba-tiba bergetar. Seluruh meridian yang terbakar langsung padam, berubah menjadi meridian sederhana berwarna giyok. Yang meridian ke-60 berhasil lahir. Pada saat yang sama, yang meridian secara otomatis bergerak dan bergabung dengan yang meridian ke-59 dari roda yin yang dao, menyebabkan roda yin yang dao menjadi pusaran yin yang luar biasa yang dibentuk oleh yang meridian ke-60. Dengan sedikit mengaktifkan energi yang, Su Fang sudah bisa merasakan gelombang energi yang yang sangat besar, besar dan kuat. Saat ini, energi yang di yang meridian telah mengalami perubahan kualitatif. Vitalitas dan energi darah di tubuhnya juga telah berevolusi ke tingkat yang baru, dan kekuatan hidupnya menjadi lebih kuat. Yang meridian juga merupakan alam semesta di tubuh Su Fang. Dengan lahirnya yang meridian baru, dunia kecil di tubuh Su Fang menjadi semakin luas. Aku telah menjara alam dewa surga penyegel. Saatnya pergi ke alam dewa surga Brahma. 1983. Kembalinya anak dewa Fan Ye ke alam dewa surga Brahma menyebabkan keributan di seluruh alam dewa surga penyegel. Dari penguasa alam surga penyegel hingga sekte dan keluarga besar, semua orang datang untuk mengirimnya pergi. Karena mereka mengirimnya pergi, tentu saja, mereka tidak bisa dengan tangan kosong. Adapun ahli di bawah anak dewa Fan Ye, jika ada di antara mereka yang bertangan kosong atau tidak mengirimkan hadiah yang murah hati, anak dewa Fan Ye akan langsung tinggal di rumah orang tersebut. Alam dewa surga penyegel sekali lagi dilanda kekacauan. Pada akhirnya, master alam surga penyegel, sekte, dan kekuatan budidaya tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu as mereka. Akhirnya, anak dewa Fan Ye tidak perlu merasa kecewa. Semuanya, terima kasih atas keramah tamahan Anda. Saya sangat malu. Saya ingin tinggal beberapa tahun lagi, tetapi kompetisi anak ilahi area bintang sudah dekat, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata kepada orang-orang dari alam dewa surga penyegel dengan ekspresi enggan di wajahnya. Di tengah permohonan semua orang agar dia tetap tinggal, dia memimpin para ahlinya menuju formasi spasial. Wah, gelombang. Master alam surga tertutup dan tokoh besar lainnya dari alam dewa surga tertutup menghela nafas lega. Akhirnya, Night Reaper, ini diusir. Jika mereka tinggal di sini selama beberapa ratus tahun lagi, bumi dari alam dewa surga penyegel mungkin akan terkikis beberapa puluh meter. Night Reaper, ini benar-benar kejam. Su Fang masuk ke dalam formasi dewa sebelum berbalik secara tiba-tiba. Semuanya, sebagai penguasa dunia dewa surga tertutup, anak dewa ini harus datang ke sini untuk memeriksanya sesekali. Jika aku datang lagi lain kali, tolong jangan terlalu sopan dengan anak dewa ini. Perlakukan saja aku dengan keramah-tamahan yang sama seperti saat ini. Semua orang dari alam dewa surga penyegel langsung berubah menjadi patung es. Kali ini, Su Fang dengan ceroboh menjarah seluruh alam dewa surga penyegel, menyebabkan mereka menjadi sangat miskin sehingga mereka harus menjual semua yang mereka miliki. Jika ini terjadi beberapa kali lagi, bukankah alam dewa surga tertutup akan menjadi pengemis? Untuk sementara waktu, alam dewa surga penyegel dipenuhi dengan kesuraman. Ada juga orang yang marah dan mengeluh kepada eselon atas alam dewa surga brahma. Karena alam dewa surga penyegel telah menganugerahkan wilayah ini kepada Fan Yeh, eselon atas alam dewa surga brahma secara alami tidak akan ikut campur apapun yang dia lakukan. Namun, gelar Night Reaper telah menyebar dengan cepat ke seluruh alam dewa surga brahma. Fan Yeh berada di peringkat sekitar 700 dalam pertempuran putra Tuhan, jadi dia tidak terlalu mencolok di antara seribu putra Tuhan. Setelah perjalanan ke alam dewa surga penyegel, reputasi Fan Yeh di alam dewa surga brahma telah meroket. Sufang memasuki alam utama alam dewa surga brahma melalui formasi spasial. Sufang dan bawahannya diteleportasi ke Sen, du di dunia utama. Begitu mereka keluar dari istana tempat formasi teleportasi berada, mereka melihat sebuah menara melayang di langit di atas Sen Du. Pagoda ini melayang di udara sejauh seribu zang. Tingginya sepuluh ribu zang dan memberi orang perasaan bahwa itu bisa mengguncang langit. Pagoda itu bentuknya sederhana dan menampakkan aura kuno. Pagoda tersebut memiliki aura yang sangat kuat, dan diukir dengan pola matahari, bulan, bintang, burung, binatang buas, dan sebagainya, menyebabkan pagoda tersebut menjadi indah dan megah. Menara ini dikenal sebagai menara suci brahma, dan disanalah garis keturunan utama orang Sansekerta tinggal dan bercocok tanam. Sufang merasakan gelombang perubahan dan aura mendominasi, seolah-olah dia berhadapan langsung dengan dao surgawi. Saat dia melihat menara suci Buddha, roh sihir aura ungu di tubuh Sufang bergetar hebat. Roh asal roh sihir aura ungu, Ahzi, juga menjadi bersemangat dan gelisah. Luocu berseru kaget, artefak ilahi penciptaan, ini adalah artefak ilahi penciptaan yang legendaris. Artefak ilahi penciptaan adalah harta karun yang lahir dari kekacauan awal ketika hukum surgawi terbentuk. Itu adalah harta karun yang lahir dari kekacauan utama dan memiliki kekayaan langit dan bumi. Tidak ada yang menyangka bahwa bahasa Sansekerta akan secara terbuka menampilkan artefak ilahi penciptaan di depan dunia. Jelas terlihat seberapa dalam fondasi mereka. Roh primordial kedua Luocu mentransmisikan suaranya, dari ingatan Ahli Sansekerta tempat saya tinggal, saya mengetahui bahwa Menara Suci Brahma adalah artefak ilahi tertinggi yang lahir dari kekacauan primal. Totalnya ada 999 lantai, dan setiap lantai adalah dunia yang dapat dibandingkan dengan alam kecil. Itu dimodifikasi oleh para Ahli Sansekerta dengan kemampuan ilahi tertinggi untuk menampung anggota klan Sansekerta. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi tingkat dunia di dalam pagoda, dan semakin tinggi pula status anggota klan yang tinggal di dalamnya. 999 lantai, dan setiap lantai adalah dunia. Ini berarti bahasa Sansekerta mengendalikan hampir seribu alam dewa di Menara Suci Brahma saja. Termasuk alam kecil lainnya di alam dewa surga Brahma, kekuatan Sansekerta sungguh mengejutkan. Sansekerta, luar biasa kuatnya. Sufang hanya bisa menghela nafas dengan takjub. Apa? Apa yang kamu takutkan setelah menyaksikan kekuatan bahasa Sansekerta? Luo bertanya sambil tersenyum. Takut? Tentu saja, saya sedikit takut, tetapi saya sangat menantikannya. Jika saatnya tiba ketika saya dapat menginjak-injak ras dewa seperti ini di bawah kaki saya dan mengambil artefak ilahi penciptaan ini untuk diri saya sendiri, betapa menariknya hal itu. Kamu benar-benar berani. Namun, saya yakin Anda akan mampu melakukannya suatu hari nanti. Suara mendesing gelombang. Sufang menenangkan nafasnya dan mengeluarkan token anak dewa Fan Ye dari cincin penyimpanannya. Kekuatan misterius dari Menara Brahma Sein menarik Sufang ke puncak Menara Brahma Sein. Para ahli boneka dikendalikan oleh roh primordial keduanya di belakang Sufang. Ketika mereka mencapai ketinggian hampir 700 lantai, Sufang dan bawahannya tiba di depan pintu menara. Tingkat menara ini adalah tempat di mana hanya anggota inti bahasa Sansekerta yang dapat tinggal. Ini menunjukkan betapa pentingnya bahasa Sansekerta bagi anak dewa surga Brahma. Saat Sufang hendak mengaktifkan token dan membuka pintu untuk memasuki dunia di dalam menara, suara dingin, arogan, dan mendominasi terdengar dari samping. Fan Ye, apa hak budak rendahan sepertimu untuk tinggal di sini? Serahkan tokennya dan enyahlah ke tempat di mana para budak seharusnya tinggal. Sufang mengangkat alisnya dan menoleh. Selusin dewa muda perlahan-lahan terbang dari langit. Para dewa ini mengenakan jubah putih dengan pola menara suci Brahma yang dijalin dengan tanda dewa. Itu adalah pakaian unik para dewa dengan garis keturunan Sansekerta. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda jangkum dan tegap. Dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya, seolah dia tak tertandingi di dunia. Penggemar Meng Sufang mengetahui nama pemuda Sansekerta ini dari ingatan Fan Ye. Dia juga mengetahui tentang dendam antara dia dan Fan Ye. Sebenarnya, itu bukanlah sebuah dendam. Fan Ye lahir di alam kecil yang dikendalikan oleh cabang Sansekerta Fan Meng. Di mata anggota garis keturunan utama Sansekerta seperti Fan Meng, Fan Ye terlahir rendahan dan tidak berbeda dengan seorang budak. Namun, selama pertempuran anak dewa di alam dewa surga Brahma, Fan Ye tiba-tiba muncul entah dari mana dan berusaha mencapai puncak. Selama kompetisi, Fan Meng dan Fan Ye pernah bersilangan pedang satu kali. Pada akhirnya Fan Meng mengalami kekalahan telak di tangan Fan Ye. Pada akhirnya, meskipun Fan Meng cukup beruntung menjadi anak dewa surga Brahma, dia menduduki peringkat 900, jauh di belakang Fan Ye. Tentu saja, Fan Meng membenci Fan Ye. Setelah pertempuran anak dewa, dia memprovokasi Fan Ye sekali. Sayangnya, keahliannya lebih rendah dan dia terluka parah oleh Fan Ye. Dia tidak menyangka akan datang memprovokasi dia lagi. Su Fang tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia mengabaikan Fan Meng dan menuangkan energinya ke dalam token anak dewa. Kamu budak anjing, bukankah kamu sombong? Mengapa kamu bertingkah seperti orang lemah hari ini? Ketika Fan Meng melihat bahwa Fan Ye tidak menanggapi, dia terkejut. Dalam kesannya, Fan Ye adalah orang barbar yang brutal, mirip dengan dao iblis dan dao jahat. Kapan dia pernah menelan amarahnya? Beri aku token anak dewa. Fan Meng menerkam ke arah Su Fang seperti sambaran petir, disertai suara guntur saat dia berlari. Para ahli Su Fang tidak berani terlibat dalam perselisihan antara anak dewa dan mundur ke samping. Para ahli San Sekerta yang dikendalikan oleh Roh Primordial Kedua tidak berani bertindak gegabuh tanpa perintah Su Fang. Saat Su Fang ragu apakah akan menyerang atau tidak, gelombang suara menyebar. Semakin kuat ras dewa, semakin kejam konflik antar klan. Jika Anda bersikap lemah sekarang, orang akan mengira Anda lemah dan bisa ditindas. Ini tidak sesuai dengan kepribadian Fan Ye dan akan menimbulkan kecurigaan. Su Fang tidak ragu-ragu lagi. Dia berbalik, membentuk segel tangan, dan meraih dengan tangan kanannya. Siapa siapa siapa? Gelombang kekuatan dewa reinkarnasi tiba-tiba meledak, membentuk kekuatan isap yang kuat yang menyebabkan darah Fan Meng keluar dari tujuh lubang dan pori-porinya. Cahaya ilahi Fan Meng berubah dan guntur bergemuruh. Dia mundur seperti sambaran petir, melarikan diri dari kekuatan suci Su Fang. Fan Meng memandang Su Fang dengan ketakutan di matanya. Seperti yang diharapkan dari Night Reaper, saya tidak tahu berapa banyak harta dan sumber daya yang dia peras dari alam dewa langit penyegel. Dao darah agungnya telah menjadi begitu kuat. Su Fang berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin disedot olehku, pergilah. Budak yang rendahan sekali, apakah menurutmu kamu bisa menindas murid San Sekerta sesuai keinginanmu setelah menjadi anak dewa surga Brahma? Saya, Fan Meng, di sini. Apakah kamu akan menyedot darahku hingga kering juga? Di antara para jenius San Sekerta di belakangnya, seorang pemuda jangkung dan kuat menyerang dan kemudian mengambil langkah maju. Dia hanya mengambil satu langkah ke depan, tapi dia muncul di depan Su Fang dalam sekejap. Kecepatannya sangat mengejutkan, seolah ruang tidak ada baginya. Penggemar Meng. Su Fang mengangkat alisnya, menyadari bahwa dia dalam masalah besar kali ini. Dari ingatan Fan Ye, dia tahu bahwa Fan Meng ini adalah seorang jenius bahasa San Sekerta yang tiada taraf. Kultifasinya telah mencapai puncak alam kaisar ilahi San Sekerta surga ketiga. Selain itu, Fan Meng mengembangkan dao besar luar angkasa, yang setara dengan dao besar waktu. Kekuatan sucinya tak tertandingi, dan dia mengalahkan para jenius San Sekerta berkali-kali dalam kompetisi anak dewa. Pada akhirnya, ia menduduki peringkat kesembilan di antara seribu anak dewa surga Brahma. Su Fang memperkirakan kekuatan Fan Meng sebanding dengan Song Jie. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, tidak akan sulit baginya untuk mengalahkannya. Namun, selain Azure Blood Dome, Su Fang hanya bisa menggunakan Azure Underworld. Dia tidak bisa mengekspos kekuatan suci lainnya. Kalau tidak, dia hanya akan ditekan di Menara Brahma Sein. Su Fang tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Fan Ye tidak berani. Ci-ci-ci. Fan Meng melancarkan pukulan. Kemana pun pukulannya pergi, Aura Grid Dao of Space tetap ada. Ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan kekosongan itu hancur. Kemudian, ia pulih dengan cepat. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ledakan. Pukulan ini mengabaikan jarak di antara mereka. Sebelum Su Fang sempat bereaksi dan berpikir untuk menghindar, pukulan itu mendarat di dadanya. Kekuatan spasial yang menakutkan membentuk kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Tubuh Su Fang hancur selapis demi selapis. Darah berceceran di mana-mana. Daging dan darahnya dipelintir menjadi kabut, dan kemudian dengan cepat ditelan oleh ruang yang hancur. Sebuah lubang seukuran mangkuk muncul di dada Su Fang. Daging dan tulangnya hilang, dan organ dalamnya terlihat jelas. 1984 Setelah melukai Su Fang, sosok Fan Meng berkedip-kedip dan dia sudah berada 30 meter jauhnya ketika dia muncul kembali. Seorang budak akan selalu menjadi budak. Jangan mengira kamu berada di atas kelan Sansekerta hanya karena kamu cukup beruntung menjadi anak dewa Surga Brahma. Biarpun kamu menjadi anak dewa alam bintang, kamu tetaplah budak bahasa Sansekerta. Fan Meng berkata dengan anggun, aura mendominasi muncul secara spontan. Su Fang mengedarkan energi darahnya dan diam-diam mendesak kekuatan Yin dan Yang untuk menghapus dan melarutkan energi spasial yang meresap ke dalam tubuhnya. Saat energi darahnya melonjak, setengah dari lukanya sembuh dengan cepat, tetapi masih terlihat seperti darah yang berantakan. Dengan kemampuan pemulihan Su Fang saat ini, cedera seperti ini dapat disembuhkan dalam sekejap. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia hanya bisa menyembuhkan setengah dari lukanya. Fan Meng melanjutkan, ini hanya hukuman ringan. Jika ada waktu berikutnya, Huff, gua tempat tinggalmu adalah hadiah dari petinggi klanku. Anak Tuhan ini hanya akan mengizinkanmu menggunakannya selama beberapa hari. Adapun kekayaan dan sumber daya yang Anda rampas di alam dewa surga penyegel, beri saya 90 persen. Menurut Anda, siapakah Anda yang begitu kejam dan tanpa ampun hingga menjara alam kecil di bawah alam dewa surga Brahma? 90 persen kekayaan dan sumber daya. Su Fang mendengus tanpa alasan saat matanya bersinar dengan cahaya merah darah. Pakar San Sekerta yang tinggal di Rok Rimordial II berkata dengan dingin, Fan Meng, jangan melangkah terlalu jauh. Fan Ye sekarang adalah anak dewa surga Brahma dan berada di bawah perlindunganku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menindasnya di depan saya? Jika Anda berani bertindak sembarangan, saya akan melaporkan hal ini kepada atasan. Tidak peduli seberapa hebat identitas Anda, Anda tidak akan bisa lolos dari hukuman. Fan Meng samar-samar merasakan rasa takut saat melihat ahli dari klan Brahma ini. Dia mengangkat alisnya dan mencibir, kamu cukup setia, bukan? Baiklah, aku akan memberimu wajah dan hanya meminta 70 persen dari sumber daya yang dijarah Fan Ye di alam dewa surga penyegel. 70 persen, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sehelai rambut pun. Su Fang berteriak dengan dominan. Suosh, suosh, suosh. Ratusan rune melayang di depan Su Fang, melepaskan fluktuasi energi yang menakutkan dan aura beracun. Fan Meng dan yang lainnya terkejut dan mundur. Fan Meng berteriak dengan marah, Fan Ye, apakah kamu gila? Singkirkan jimatnya. Yang terburuk, kita akan bertarung sampai mati. Jangan pernah berpikir untuk mengambil apa yang menjadi milikku, Fan Ye. Mata Su Fang bersinar karena kekejaman dan kegilaan. Orang ini benar-benar orang gila yang ceroboh. Fan Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini adalah Menara Suci San Sekerta. Jika orang gila ini benar-benar mengaktifkan begitu banyak simbol rahasia, bahkan jika dia tidak bisa melukai Fan Ye, itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Jika petinggi San Sekerta diberitahu, Fan Ye tidak akan bisa lolos dari hukuman, dan dia juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Aku tidak menyangka kamu menjadi karakter yang kejam. Aku meremehkanmu sebelumnya. Aku tidak akan menjadi gila denganmu. Jaga saja harta yang telah kamu rampas. Saya khawatir Anda tidak akan dapat menggunakannya meskipun Anda memiliki nyawa untuk mengambilnya. Fan Meng berbicara dengan ekspresi mematikan di wajahnya, lalu dia berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. Fan Ye, apakah kamu masih memimpikannya kolam Fan Sein 500 tahun kemudian? Berhenti bermimpi. Pada saat itu, anak dewa yang berperingkat lebih rendah berhak menantang anak dewa yang berperingkat lebih tinggi untuk menentukan urutan masuk ke kolam Fan Sein. Pada saat itu, aku akan menantangmu. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku akan membuatmu cacat. Lupakan tentang memasuki kolam Fan Sein, aku bahkan akan mencabut status anak dewamu. Fan Meng berkata sambil tersenyum sinis dan menunjuk ke arah Su Fang. Kemudian, dia pergi bersama murid san sekerta lainnya karena malu. Penggemar Mang, aku, Su Fang, akan mengingatmu karena telah melukaiku kali ini. Mata Su Fang sedingin es. Adapun Fan Meng, Su Fang tidak peduli sama sekali. Alasan dia begitu sombong pasti karena dia punya sesuatu untuk diandalkan, tapi Su Fang tidak peduli sama sekali. Bawahan Fan Ye awalnya adalah murid biasa bahasa san sekerta. Setelah Fan Ye menjadi anak dewa surga Brahma, mereka bergabung dengannya, berharap bisa memanjat pohon besar ini dan mendapatkan manfaat. Sekarang mereka melihat Fan Ye berani menyinggung Fan Meng dan Fan Meng, terutama Fan Meng, yang menduduki peringkat ke-9 di antara anak dewa, hari-hari mereka di alam dewa surga Brahma tidak akan mudah. Oleh karena itu, para bawahan ini mengucapkan selamat tinggal kepada Su Fang. Tinggalkan apa yang telah kamu rampas di alam dewa surga penyegel dan enyahlah sejauh yang kamu bisa. Di bawah tatapan tajam dan kejam Su Fang, murid-murid san sekerta ini yang telah melihat kekejaman dan kekejaman Fan Ye sebelum mengertakkan gigi dan mengambil harta dan sumber daya yang telah mereka rampas di alam dewa surga penyegel. Kemudian, mereka pergi tanpa menoleh ke belakang. Tubuh utama, saya juga akan pergi dan mencoba mencari keberadaan Suan Ling Si. Rok Rimordial kedua mengirim pesan kepada Su Fang. Oke, hati-hati, ini bahasa san sekerta. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan. Jika Anda ditemukan secara tidak sengaja, Anda tidak akan bisa melarikan diri dari menara Fan Sein. Badan utama, saya mengerti. Setelah Rok Rimordial kedua pergi, Su Fang menyingkirkan jimat Rune dan mengedarkan energi darah di tubuhnya untuk menyembuhkan luka di dadanya. Kemudian, dia mengaktifkan token anak dewa. Aura ilahi pelindung dilepaskan dari token dan menyelimuti Su Fang. Su Fang berjalan menuju pintu menara. Pintu terbuka secara otomatis. Su Fang melangkah masuk dan aura ilahi memutar ruang di sekelilingnya dan menghanyutkannya. Setelah ledakan ruang dan waktu, Su Fang muncul di dunia lain. Ini adalah gua spasial di menara Fan Sein. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan dunia nyata dan aura alamnya sangat murni. Itu sangat cocok untuk budidaya. Su Fang khawatir seseorang akan memata-matanya, jadi dia tidak berani membiarkan King Yu, Bai Ling, dan ahli lainnya keluar untuk beristirahat. Setelah memasuki gua, Su Fang menciptakan formasi yang mengisolasi gua dari dunia luar. Setelah beberapa saat, Su Fang mengaktifkan solusi mendalam ramalan surga dan seni menyusut kehidupan pada saat yang bersamaan. Dengan takdir Suan Lingzi sebagai asal-usulnya, dia menggunakan dua kemampuan ilahi tertinggi untuk menyimpulkan nasibnya. Bas dengungan-dengungan gelombang. Di kedalaman pikirannya, Trulunz berkumpul untuk membentuk pusaran Yin Yang. Rune sejati bisa terang atau gelap. Mereka mencerminkan Suan Guang yang misterius dan membentuk hantu di atas pusaran. Suan Lingzi. Di tubuhnya, ada garis tipis kekosongan. Ini adalah garis karma takdirnya, dan itu mengungkapkan beberapa informasi misterius dan mendalam tentang takdir. Dari garis karma takdir ini, Su Fang menangkap beberapa informasi yang tidak jelas dan memahami bahwa nyawa Suan Lingzi tidak dalam bahaya. Saat itulah hati Su Fang menjadi tenang. Lalu, dia memasuki gua waktu. Suara mendesing gelombang. Setelah Su Fang membuat segel tangan, tubuh dewa nyeruntuh dan berubah menjadi genangan darah. Lapisan kabut darah naik dari langit-langit ruangan dan mengembun menjadi kubah darah. Ruangan kecil di gua itu dipenuhi darah dan kabut darah. Tubuh asli dan klon darah terkondensasi di lautan darah. Kemudian, semua jenis pil dan benda spiritual dilahap habis-habisan oleh darah seolah-olah semuanya gratis. Dalam kekuatan reinkarnasi yang dibentuk oleh dunia bawah surga, kemampuan Su Fang untuk melahap dan memurnikan pil dan benda spiritual hampir 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Di saat yang sama, kecepatan kultivasinya juga meningkat dua kali lipat. Setelah lebih dari 3.000 tahun menetap di gua waktu, 300 tahun telah berlalu di dunia luar. Kultivasinya secara bertahap naik ke puncak surga kedua alam kaisar ilahi. Sebuah terobosan sudah dekat. Kemudian, Su Fang menggunakan seluruh kekuatannya. Roda Yin Yang Dao dan pohon dunia di tubuhnya melonjak dengan kekuatan dunia Yin dan Yang yang menakjubkan. Bersama dengan kekuatan reinkarnasi, kekuatannya terus-menerus memberikan dampak. Setelah sekitar 3 tahun mengalami dampak yang hirup iku, tiba-tiba, dengan suara mendesing, tubuh asli Su Fang menyemburkan ledakan kikesengsaraan. Ketika Su Fang menyingkirkan air darah dan kubah darah, memadatkan tubuh fisiknya dan terbang keluar dari gua waktu, tubuhnya langsung mulai terbakar hebat, membentuk momentum yang membara. Api ilahi sembilan matahari dan awan api ilusi juga terbakar pada saat yang sama, melelehkan tubuh dewanya dari dalam keluar. Dalam keadaan terbakar yang menakjubkan, Su Fang merasa dirinya terbakar habis hingga menjadi ketiadaan, seolah-olah dia tidak ada di antara langit dan bumi. Pembakaran seperti ini berlangsung lebih dari 3 bulan. Ketika api kesengsaraan perlahan menghilang, Su Fang merasakan keberadaannya lagi, dan pada saat yang sama, tubuh dewanya mengantarkan transformasi. Setiap sudut tubuh ilahinya memiliki dua tanda surgawi, dan auranya tidak lagi berada di surga pertama, tetapi di surga kedua. Dia telah naik satu level lagi, ke surga kedua dari alam kaisar ilahi. Dia terus mempertahankan kondisi kultifasinya, terus-menerus menerobos ke alam surga kedua kaisar ilahi, dan menstabilkan wilayahnya. Transformasi sembilan matahari sembilan dan teknik lainnya juga sedang dalam proses pengembangan dan peningkatan. Terutama surga dunia bawah. Karena perpaduan kubah darah dunia bawah surga dan laut darah dunia bawah, reinkarnasi sejati terbentuk. Kekuatan reinkarnasi bahkan lebih kuat, dan kecepatan peningkatannya sangat mencengangkan. Saat Su Fang berkultifasi, bawahannya di dunia di dalam tubuhnya dan di pagoda enam Jalan Suan Huang juga menerima sumber daya berlimpah yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Mereka terus meningkat seiring Su Fang menjadi lebih kuat. Selama Su Fang berkultifasi, tidak ada yang datang mengganggunya. Temperamen Fan Ye kejam, dan dia tidak punya teman. Tentu saja, tidak ada yang datang mengunjunginya, dan Su Fang juga menjadi diam. Berdengung, berdengung. Pada hari ini, Su Fang tiba-tiba mengangkat alisnya dan mulai membentuk segel, melepaskan kekuatan roh primordial yang menakjubkan. Saya telah menemukan keberadaan Suan Lingzi. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Dia mempertahankan hubungan dengan roh primordial kedua, dan dengan bantuan mata roh primordial kedua, dia melihat Suan Lingzi di dalam sangkar formasi. Ternyata, setelah Suan Lingzi dibawa kebahasaan sekerta oleh Senza Tianjun, dia tidak diperlakukan sebagai orang penting. Dia langsung dipenjarakan di lantai 18 Menara Suci Sansekerta, yang merupakan dunia penjara yang khusus digunakan untuk memenjarakan narapidana. Roh primordial kedua mengetahui keberadaan Suan Lingzi melalui liku-liku. Menggunakan kekuatan roh primordial Night Demon, segel penyerap jiwa dewa yang menawan, dia mengendalikan banyak ahli Sansekerta yang menjaga lantai 18 penjara. Saat itulah dia menemukan Suan Lingzi. Meskipun nyawa Suan Lingzi tidak dalam bahaya, Senza Tianjun jelas telah memberitahunya tentang identitas asli Sufang, dan dia tampak sangat tertekan di dalam kandang. Roh primordial kedua, bisakah kamu menemukan cara untuk membawanya keluar? Ini sangat sulit, kami hanya bisa menemukan peluang secara perlahan. Setelah akhirnya mengetahui keberadaan Suan Lingzi, hati Sufang menjadi lega. Namun, sangat sulit untuk menyelamatkannya, dan dia tidak dapat memikirkan ide bagus apapun saat ini. Waktu kultivasi berlalu dengan cepat, dan 200 tahun berlalu dalam sekejap mata. Berdengung. Suara agung datang dari tanda putra ilahi, semua putra ilahi, berkumpul di kolam suci Sansekerta, jangan salah. Saya akhirnya akan memasuki kolam suci Sansekerta. Mata Sufang bersinar terang, dan dia terbang keluar dari dunia luar angkasa tempat gua itu berada dan tiba di luar menara suci Sansekerta. 1985. Berdengung. 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 Token di tangan semua pangeran ilahi mulai bergetar pada saat yang sama, melepaskan aura ilahi yang menyelimuti mereka. Kemudian, dari menara Brahma Sein tingkat 900, aura ilahi yang tak tertahankan turun dan menyapu seribu pangeran dewa surga Brahma ke ruang independen di luar menara Brahma Sein. Ruangannya tidak besar, dengan radius lebih dari belasan mil. Di tengahnya terdapat altar terapung yang tingginya sekitar 100 kaki, dan di bawahnya ada persegi lebar. Sufang dan pangeran ilahi surga Brahma lainnya muncul di alun-alun. Setelah menunggu sekitar setengah jam, lebih dari selusin sosok keluar dari kehampaan di atas altar dan mendarat di atasnya. Tokoh utamanya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia tidak tinggi, tapi dia memberikan perasaan yang tak tergoyahkan seolah-olah dia adalah perwujudan langit dan bumi. Sufang melirik lelaki tua itu. Ledakan. Aura yang luas dan agung mengalir ke arah Sufang, seolah ingin menghancurkan jiwanya menjadi bubuk. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera membuang muka. Sufang sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Orang tua ini bahkan lebih menakutkan daripada Suyan Jun. Mungkinkah dia seorang Realem Lord? Suara Luo datang dari Time Cave Abode. Dia bukan Realem Lord, tapi dia tidak jauh dari Realem Lord. Dia seharusnya menjadi salah satu pemimpin bahasa Sansekerta. Orang ini sangat kuat, jadi sebaiknya Anda berhati-hati. Jika dia menemukan sesuatu, Anda tidak akan bisa melarikan diri darinya bahkan jika Anda memiliki pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit. Sufang tidak berani gegabuh. Dia menyegel segala sesuatu di tubuhnya yang tidak sesuai dengan identitas Fan Ye, lalu menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan dirinya. Lalu, dia melihat yang lain. Di belakang lelaki tua berambut putih itu, ada lebih dari selusin ahli. Semuanya sekuat star below Realem Lord, dan salah satunya sebanding dengan Suyan Jun. Jelas sekali betapa kuatnya bahasa Sansekerta. Dan inilah yang dia lihat di permukaan. Ras dewa kuno seperti bahasa Sansekerta memiliki dasar yang dalam, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menyembunyikan kekuatan mereka. Ada juga seorang gadis yang kelihatannya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia sangat menarik perhatian di antara para ahli ini. Gadis itu mengenakan gaun hitam ketat yang menonjolkan sosok anggunnya. Matanya hitam dan cerah, dan wajahnya tanpa cacat. Rambut hitamnya seperti air terjun. Gadis itu memiliki aura yang sangat halus dan halus yang membuat pria manapun sulit untuk memalingkan muka. Ini adalah pertama kalinya Sufang melihat gadis yang tiada taranya. Dari segi penampilan, dia bahkan lebih cantik dari Suansin. Namun, dia dan Suansin adalah dua tipe yang berbeda. Yang satu penuh misteri, yang satu lagi sakral dan dingin. Tingkat kultivasi wanita itu sungguh mencengangkan. Dia berada di puncak lapisan Kaisar Ilahi yang ke-9. Sufang menggunakan kekuatannya sebagai paragon untuk merasakan wanita ini. Dilihat dari aura gadis itu, usianya pasti tidak lebih dari 100 ribu tahun. Untuk mencapai prestasi menakjubkan di usia yang begitu muda, bahkan Sufang pun merasa malu dengan inferioritasnya. Sufang mengeksekusi teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan matanya segera menunjukkan ekspresi terkejut. Di bawah deteksi teknik penyusutan kehidupan, gadis itu seperti selembar kertas putih. Nasib dan karma tidak ada. Dia seperti selembar kertas putih yang berisi warna tak terbatas dan pemandangan tak terbatas. Gadis itu tiba-tiba menjadi misterius di mata Sufang. Gadis itu tiba-tiba menatap Sufang. Dia telah merasakan teknik penyusutan kehidupan Sufang. Sufang kaget dan tidak melihat gadis itu lagi. Astaga! 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 Para jenius bahasa Sansekerta semuanya tertarik pada gadis itu. Mereka semua memandangnya dengan mata menyala-nyala. Jenius dari Rasku. Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang agung. Itu seperti deru lonceng, mengguncang darah dan jiwa ribuan pangeran ilahi. Mereka segera terbangun. Ini pertama kalinya banyak dari Anda melihat saya. Saya adalah Patriark Anda. Saya telah mengumpulkan Anda di sini untuk memberi Anda kesempatan tertinggi untuk memasuki kolam suci Sansekerta. Ternyata lelaki tua berambut putih itu adalah Patriark Sansekerta. Tidak heran dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kolam suci Sansekerta adalah tempat suci yang dibuat dengan setetes sari darah nenek moyang saya. Itu adalah tempat suci yang dibuat dengan segala jenis benda spiritual langit dan bumi. Bahkan saya baru memasuki kolam suci Sansekerta sekali dalam hidup saya. Anda dapat melihat betapa berharganya kesempatan untuk memasuki kolam suci Sansekerta. Untuk memamerkan kekuatan ras Brahma saya di kompetisi Anak Dewa Wilayah Bintang Mendatang, kalian semua telah memperoleh kekayaan yang luar biasa. Segera setelah Patriark Sansekerta selesai berbicara, terjadilah diskusi yang ramai di bawah. Semua pangeran ilahi sangat bersemangat. Mata Sufang bersinar dengan kilau yang sehat dan segar. Untuk dapat memasuki tempat suci untuk bercocok tanam adalah sebuah kesempatan tertinggi, terutama karena itu adalah bahasa Sansekerta. Sufang tidak sabar untuk menelan semua peluang di kolam suci Sansekerta. Kolam suci Sansekerta hanya dapat digunakan setiap 1 miliar tahun sekali. Dan kali ini, jumlah Anda lebih dari seribu. Berapa banyak yang bisa Anda peroleh tergantung pada kekuatan Anda sendiri. Mereka yang memasuki kolam suci Sansekerta terlebih dahulu secara alami akan memperoleh lebih banyak peluang. Oleh karena itu, menurut peringkat pangeran ilahi, Anda akan memasuki kolam suci Sansekerta secara berurutan. Jika kurang puas, Anda bisa menantang mereka yang menduduki peringkat teratas. Pemenang bisa langsung menggantikannya, dan rangking yang kalah otomatis diturunkan ke rangking asli penantang. Setiap orang punya satu kesempatan untuk menantang. Mereka yang tertantang tidak boleh menolak. Memasuki kolam suci Sansekerta adalah kompetisi untuk mendapatkan peluang. Oleh karena itu, kecuali dengan sengaja membunuh orang, semua cara lain diperbolehkan untuk digunakan. Setelah Patriark Sansekerta menyelesaikan pengumumannya, elit Sansekerta segera melangkah maju dan menggunakan kemampuan tertinggi untuk membuat ruang susunan di atas alun-alun. Dari luar, ruang susunannya hanya berukuran seribu kaki. Faktanya, bagian dalam ruang arah itu lebarnya puluhan ribu mil, cukup untuk digunakan oleh Dewa Alam Kaisar Ilahi. Ketika susunannya selesai, pangeran surgawi Sansekerta duduk mengelilingi susunan itu. Elit Sansekerta berkata dengan anggun, mulai dari pangeran ilahi peringkat ke seribu, mereka yang ingin menantang, langsung memasuki ruang susunan. Astaga! Seorang jenius berbahasa Sansekerta terbang ke ruang susunan dan berteriak, Fancy menantang Fancy, yang berada di peringkat 900. Peringkat terakhir dan beruntung menjadi pangeran ilahi dari surga Brahma. Beraninya kamu menantangku, Fancy. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Seorang jenius bahasa Sansekerta lainnya memasuki ruang susunan. Pangeran ilahi dari surga Brahma diberi peringkat setelah beberapa putaran seleksi yang ketat. Meskipun perbedaan antara yang ke seribu dan yang ke sembilan ratus tampaknya hanya seratus tempat, perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Fancy, pangeran dewa Brahma, yang menduduki peringkat terakhir, dikalahkan oleh Fancy dan terluka parah. Pangeran dewa Brahma yang memimpin tantangan mengaktifkan formasi susunan dan menyapunya keluar ruangan. Segera, pangeran Brahma ilahi maju untuk mengobati luka-lukanya. Hasil ini seperti seember air es yang dituangkan ke atas kepala mereka. Banyak pangeran ilahi dari surga Brahma yang menyerah pada gagasan menantang. Setelah itu, banyak jenius bahasa sansekerta lainnya yang menantang pangeran ilahi yang berperingkat lebih tinggi. Namun, kesenjangan antar peringkat tidak terlalu besar. Meski begitu, sangat sedikit dari mereka yang menang. Seorang jenius berbahasa sansekerta memasuki ruang susunan dan menunjuk ke arah Su Fang, yang sedang duduk bersila di alun-alun, dan berteriak dengan dominan, Fan Ye, bangun di sini. Jenius bahasa sansekerta yang menantang Su Fang adalah Fan Meng. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum tipis. Dia berdiri dari tanah dan berjalan dengan tenang ke dalam ruang susunan. Banyak pangeran ilahi di alun-alun yang saling berbisik. Fan Meng dan Fan Ye terpisah lebih dari 200 tempat. Selama kompetisi pangeran ilahi, mereka bertarung dan Fan Meng bukanlah tandingan Fan Ye. Mengapa dia menantang Fan Ye kali ini? Saya mendengar bahwa Fan Ye menjarah banyak harta dan sumber daya di dunia Dewa Langit Penyegel. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun, jadi kekuatannya pasti meningkat pesat. Fan Meng pasti kalah. Banyak orang yang tidak optimis terhadap Fan Meng. Namun, beberapa orang mendengus. Fan Meng akan kalah. Saya mendengar bahwa Fan Meng bergabung dengan artefak Dewa Kelahiran yang sangat kuat belum lama ini, dan itu adalah artefak Dewa Tipe Petir yang sangat kuat. Seharusnya cukup untuk menutupi kesenjangan di antara keduanya. Orang yang seharusnya kalah adalah Fan Ye. Fan Ye adalah budak rendahan. Dia kejam dan tanpa ampun. Beraninya dia begitu sombong di depan kita, murid cabang utama bahasa San Sekerta. Sudah waktunya memberinya pelajaran. Beri dia pelajaran. Fan Meng menginginkan nyawanya kali ini. Di dalam ruang arai. Fan Ye, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku bisa melepaskanmu kali ini. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku kehilangan kendali dan membunuhmu karena artefak ilahiku yang kuat. Bibir Fan Meng membentuk senyuman sinis. Petir hebat melintas di kedalaman matanya. Su Fang tiba-tiba membentuk segel dan melepaskan langit darah biru. Kabut berdarah menyebar dan menyelimuti ruangan dalam jarak seribu kaki. Fan Ye, kamu tercelah. Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Fan Meng tidak menyangka Su Fang akan menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya. Menurut Norma, dia seharusnya mengucapkan kata-kata kasar sebelum menyerang. Membelanjakan. Sebuah tangan berdarah terulur dari langit darah dan meraih Fan Meng. Kekuatan aneh dan dingin menyelimuti tubuh Fan Meng. Fan Meng terkejut dan kidarahnya dengan cepat keluar dari tubuh dewanya dan masuk ke dalam cakar jurang darah. Fan Ye, kamu anjing budak, aku akan membunuhmu. Fan Meng meraum dan aura dewa yang menggelegar meledak. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan tombak sepanjang delapan kaki yang berkilauan muncul di tangannya. Saat kilat menyambar, kekuatan petir yang dahsyat menghancurkan aura ilahi langit darah selapis demi selapis. Kemudian, Fan Meng menggenggam tombak petir dengan kedua tangannya dan sepertinya telah menyatu dengan tombak tersebut, berubah menjadi sambaran petir. Dia menusukkan tombaknya ke belut abis kelau dan aura mengerikan meledak. Cakar jurang darah hancur tersambar petir dan langit darah di atasnya juga terkoyak. Saat Fan Meng mengaktifkan artefak sucinya untuk menghancurkan langit darah biru Su Fang, bayangan berdarah samar terpisah dari Su Fang dan menghilang ke dalam kehampaan. Fan Ye, azure falling blood dommu telah rusak. Mati. Fan Meng tertawa sinis dan menusukkan tombaknya ke arah Su Fang. Aura dewa petir yang menakutkan menyelimuti Su Fang dan dia akan membunuh Su Fang dengan satu serangan. Dasar badut, jika aku tidak memberimu rasa obatmu sendiri, kamu akan mengira kamu adalah orang hebat. Su Fang tidak bergerak sedang Fan Meng seolah-olah sedang melihat orang mati. Engah. 1986. Kekuatan ilahi Fan Meng yang dikaitkan dengan petir mungkin juga layu seiring dengan auranya. Tombak petir di tangannya juga bergetar tanpa henti, petir pada tombak petir meredup. Pemandangan ini. Itu membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah berada di malam pernikahan mereka. Mereka dengan ganas menyerbu ke pintu, dan saat mereka hendak menghunus pedang, mereka tiba-tiba tidak dapat pulih dari kemunduran. Ngeri. Puff. 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 Bayangan merah tua itu berbalik dan menerkam Fan Meng. Ia masuk dan keluar tiga kali dan menghilangkan kidarahnya yang kental. Tubuh ilahi Fan Meng layu dan dia berusia 50 tahun. Dia tampak seperti orang tua berusia 70-an. Bayangan merah menjadi lebih padat dan tampak seperti manusia yang terbuat dari darah. Saat hendak menerkam Fan Meng, penguasa Sansekerta yang bertanggung jawab atas tantangan tersebut berteriak, berhenti. Apakah kamu ingin membunuhnya? Kekuatan ilahi yang menakjubkan dari sebuah arai menghancurkan bayangan itu dan mengubahnya menjadi kidarah yang kembali ke tubuh Fan Meng. Beberapa kidarah terbang kembali ke Su Fang dan masuk ke tubuh ilahinya. Fan Meng memulihkan banyak kidarahnya setelah dimakan. Namun, sebagian dari kidarahnya telah diserap oleh bayangan merah. Dia tidak bisa pulih sepenuhnya dan hanya bisa berdiri. Rambutnya masih beruban dan dia tampak seperti berusia 50-an. Kali ini, Fan Meng telah kehilangan lebih dari sepertiga kekuatan hidupnya dan akan sulit untuk menebusnya. kecuali dia mengembangkan sembilan perubahan sembilan matahari seperti Su Fang, dia tidak akan bisa mencapai banyak hal di masa depan. Ini setara dengan mengubahnya dari seorang jenius menjadi makhluk ilahi biasa. Dia tidak bisa lagi mempertahankan identitasnya sebagai pangeran ilahi dari surga Brahma. Fan Ye yang kejam. Di alun-alun, suara orang yang menghirup udara dingin terdengar. Banyak orang memandang Su Fang dengan ketakutan di mata mereka dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Beberapa jenius terbaik dari cabang utama bahasa San Sekerta memandang Su Fang dengan niat membunuh. Beraninya murid dari keluarga lain menyerang murid dari cabang utama dengan begitu kejam. Dia pantas dibunuh. Di altar, salah satu petinggi San Sekerta mendengus dingin. Dia sangat tidak puas dengan metode kejam Su Fang. Senior San Sekerta lainnya yang berdiri di sampingnya tersenyum dan berkata, meskipun Fan Ye adalah murid dengan nama keluarga yang berbeda, setelah transfusi darah di Sanskrit Saint-Pon, dia akan memiliki garis keturunan murni ras kita. Adapun menjadi kejam dan tanpa ampun, jika kita bisa sedikit mengubah kesadaran roh primordial dan membuatnya setiap pada klan kita, dia mungkin akan menjadi pedang tajam klan kita di masa depan. Petinggisan Sekerta lainnya menambahkan, jalan dunia bawah berdarah milik Fan Ye telah lama hilang. Ini misterius dan aneh pada awalnya. Aku tidak mengira dia bisa mengembangkan doppelganger bayangan darah. Bakat anak ini dalam jalan dunia bawah berdarah sungguh luar biasa. Ini layak untuk dipelihara. Wanita misterius berbaju hitam menyapu alisnya yang indah dan menatap Su Fang dengan sedikit kebencian. Dia jelas merasa tidak nyaman dengan kekejaman Su Fang dan kemampuannya yang aneh dan penuh darah. Su Fang masih berdiri di ruang formasi dan tidak berniat pergi. Pakar bahasa San Sekerta yang menjadi tuan rumah tantangan itu mengerutkan kening dan berkata, Fan Ye, mengapa kamu tidak meninggalkan ruang formasi? Su Fang berkata, saya ingin menantang juga. Pakar bahasa San Sekerta itu tertegun, lalu menganggup dan berkata, baiklah. Siapa lawanmu? Saya menantang Fan Mang, Su Fang memandang Fan Mang di alun-alun dan berkata dengan dingin, Fan Mang, bangun ke sini. Penggemar Mang Fan Ye menantang Fan Mang. Apakah dia pikir dia adalah anak ilahi nomor satu setelah mengalahkan Fan Meng? Dia berada di peringkat lebih dari 700, tapi dia berani menantang Fan Mang, yang berada di peringkat ke-9. Plaza menjadi gempar. Para eselon atas ras Brahma di altar mantra juga sangat terkejut, dan kemudian mereka semua tertawa. Budidaya Fan Mang berada di puncak surga ketiga dari alam kaisar ilahi, yang tidak ada apa-apanya di antara anak ilahi dari surga Brahma. Namun, Dao Besar yang ia kembangkan adalah Dao Besar Luar Angkasa, yang setara dengan Dao Besar Waktu. The Great Dao of Space sangat misterius dan mendalam, dan kekuatan kemampuannya sangat luar biasa. Itu membuat Fan Mang menjadi orang yang levelnya lebih tinggi. Menjadi peringkat ke-9 di antara anak ilahi surga Brahma adalah bukti terbaik dari kekuatannya. Fan Ye hanya berada di surga kedua alam kaisar ilahi, dengan peringkat lebih dari 700, tetapi dia berani menantang Fan Mang. Entah dia begitu sombong sehingga dia tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi, atau dia gila. Terlepas dari situasinya, hasil akhir dari menantang Fan Mang hanyalah kekalahan telak. Fan Ye hampir melumpuhkan Fan Meng, yang membuat marah semua murid cabang utama San Sekerta. Fan Mang pasti akan menjadi kejam dan mengambil nyawanya. Budak rendahan, apakah kamu mencoba mempermalukanku? Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Suara mendominasi Fan Mang baru saja terdengar ketika sosoknya merobek ruang dan muncul di ruang formasi. Fan Mang, meskipun aku terlahir rendahan, aku menjadi anak ilahi surga Brahma dengan kekuatanku sendiri. Tapi Anda mengandalkan identitas Anda sebagai murid cabang utama untuk menindas dan mempermalukan saya. Anda tidak hanya melukai saya, tetapi Anda juga mencoba merebut sumber daya saya. Hari ini, meski aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku, Fan Ye, akan membuatmu membayar penghinaan yang aku derita hari itu. Su Fang berteriak dengan marah, tampak seperti dia tidak mau dipermalukan. Kamu menantangku, kamu tidak hanya akan dipermalukan olehku lagi, tapi kamu juga akan kehilangan nyawamu yang rendahan. Aku hanya perlu satu pukulan untuk membunuhmu. Fan Mang mengangkat satu jari, memperlihatkan ekspresi jijik. Sosoknya bergoyang, dan dia menghilang ke dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, saat Fan Mang muncul, dia sudah berada di depan Su Fang. Dia meninju, merobek dan menghancurkan ruang. Su Fang panik dan buru-buru membentuk segel. Ledakan. Pukulan Fan Mang mendarat di dada Su Fang. Terdengar ledakan yang teredam, seolah-olah sebuah pukulan telah meledakkan kantong darah. Darah berceceran di mana-mana. Fan Ye berubah menjadi genangan darah karena pukulan Fan Mang. Budak rendahan yang sombong dan bodoh, dia pantas mendapatkannya. Fan Mang, kamu perkasa. Fan Mang juga kaget dan terpana di tengah seruan dan sorakan pangeran ilahi surga Brahma. Dia tidak menyangka pukulannya akan begitu kuat, dan Fan Ye akan sangat rentan. Seorang pemuda berambut perak di antara para jenius San Sekerta tiba-tiba mengangkat alisnya dan memperingatkan, Fan Mang, hati-hati. Orang ini adalah pangeran ilahi nomor satu dari pangeran ilahi surga Brahma. Namanya Fan Hao, dan dia memiliki kemampuan luar biasa. Sebelum suaranya menghilang. Buyuran. Darah yang berceceran di mana-mana tiba-tiba tersapu dan berkumpul. Kemudian, seperti air pasang, menyebar ke segala arah. Di saat yang sama, kabut darah muncul di langit, membentuk kubah darah setinggi ratusan kaki. Darah di bawahnya berjatuhan dan membesar hingga berukuran ratusan kaki, lalu berputar di sekitar Fan Mang. Di antara darah dan kubah darah, kekuatan ilahi reinkarnasi beredar tanpa henti, membentuk dunia darah. Surga Dunia Bawah Dengan budidaya Sufang saat ini dan penguasaan laut darah dunia bawah, dia bisa memperluas darah hingga ribuan kaki. Namun, itu akan mengejutkan, dan kekuatan dunia bawah surga tidak sebanding dengan luas wilayah yang dicakupnya. Area seluas ratusan kaki sudah cukup untuk memaksimalkan kekuatan dunia bawah surga tanpa menimbulkan kecurigaan. Hem. Mata Patriark Sansekerta, yang sedang duduk bersila di altar, memancarkan cahaya aneh. Surga Dunia Bawah Memiliki Kemampuan Ilahi Jalan Dunia Bawah Berdarah Telah Hilang Sejak Lama, dan itu adalah jenis Dao Agung Tubuh Fisik. Saya tidak menyangka ia memiliki kemampuan ilahi yang begitu mengejutkan untuk mengubah tubuh ilahi menjadi darah setinggi ratusan kaki. Bagaimana Jalan Dunia Bawah Berdarah Bisa Menampung Kekuatan Ilahi Reinkarnasi? Dao Besar Reinkarnasi ini sepertinya mengandung hidup dan mati. Jika dikembangkan secara ekstrim, mungkinkah itu adalah reinkarnasi hidup dan mati yang legendaris? Aku tidak menyangka Fan Ye menyembunyikan kekuatannya. Luar biasa, anak ini luar biasa. Para Eselon atas bahasa Sansekerta terkejut dan terkejut. Wanita misterius bermata hitam itu bersinar dengan cahaya halus saat dia mencoba menemukan petunjuk dari dunia bahwa surga tempat Su Fang telah berubah. Ini adalah seni jalan jahat. Kami, penguasa Sansekerta tertinggi, tidak akan membiarkan penggarap jalan jahat ini membunuh budak rendahan ini. Banyak orang jenius Sansekerta yang terkejut dan meraum marah. Semut rendahan, beraninya kamu merendahkan dirimu sendiri dan mengembangkan seni jalan jahat. Bahkan jika kemampuan ilahi Anda menantang surga, Anda tidak akan bisa lepas dari nasib ditekan oleh saya. Fan Mang merasakan gelombang kekuatan melahap datang dari sekitarnya, mencoba melahap tubuh ilahi dan mengubahnya menjadi genangan darah yang akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Seketika, ekspresinya menjadi serius. Meskipun dia berbicara dengan nada meremehkan, dia tidak berani gegabuh. Setelah membentuk segel tangan, puluhan retakan berbentuk busur muncul di udara dan merobek udara menuju lautan darah. Mendesis, 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 mendesis. Lautan darah yang berputar-putar terkoyak dan darah berceceran di mana-mana. Namun, dalam sekejap mata, lautan darah segera kembali normal. Bahkan jalan besar luar angkasa tidak dapat menghentikan kemampuan ilahi reinkarnasi. Fan Mang, aku akan menunjukkan kepadamu kemampuan ilahi tertinggi dari jalur dunia bawah berdarah milikku. Tubuh asli Sufang mengembun dari genangan darah dengan suara mendesing dan membentuk serangkaian segel tangan. Genangan darah sepanjang 3 meter terbentang dari kubah darah di langit. Itu seperti tangan dausurgawi dan membawa kekuatan melahap yang mengerikan saat meraih Fan Mang. Itu berbeda dari cakar dunia bawah berdarah yang pernah digunakan Fan Mang sebelumnya. Cakar dunia bawah berdarah ini tidak hanya bisa menyerapki darah, tapi juga garis keturunan seseorang. Ini adalah tanda bahwa Azure Blood Dome telah mencapai level kedua. Bayangan darah muncul dari gelombang lautan darah di bawah dan menerkam Fan Mang. Fan Mang pertama kali merasakan bahwa ki darah dan bahkan garis keturunannya akan diambil oleh cakar dunia bawah berdarah. Lalu, dia melihat bayangan darah. Dia baru saja melihat kekuatan doppelganger bayangan darah dan kulit kepalanya mati rasa. Aku sudah menguasai jalur agung luar angkasa. Aku, Fan Mang, bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan ilahi jalur dunia bawah berdarah milikmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Fan Mang berteriak dengan dominan. Kemampuan ilahi menyelimuti tubuh ilahinya saat dia hendak menerobos udara. Tanpa diduga, dia terkejut saat mengetahui bahwa jalan besar luar angkasa miliknya benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehancuran di bawah kemampuan ilahi reinkarnasi dari jalan dunia bawah surga, membuatnya sulit untuk mengendalikan ruang dengan bebas. Seberapa indahkah jalur luar angkasa? Jika ruang itu sedikit di luar kendali ketika dia dengan paksa merobek ruang untuk melarikan diri, itu akan menyebabkan kemampuan ilahi Fan Mang runtuh dan menyebabkan bahaya yang tak terbayangkan baginya. Dia bahkan mungkin secara tidak sengaja jatuh ke dalam turbulensi kehampaan dan tidak akan pernah bisa kembali. Sialan, kemampuan ilahi jalan jahat macam apa ini? Karena aku tidak bisa menembus ruang angkasa, aku akan mencabik-cabikmu. 1987 Mendesis Ruang di sekitarnya bergetar hebat. Kemudian, banyak retakan spasial muncul dan berkumpul membentuk badai spasial mengerikan yang menyapu ke segala arah. Blood shadow doppelganger dan blood nether claw tercabik-cabik oleh badai spasial. Kubah darah di langit dan laut darah di bawahnya juga terkoyak lapis demi lapis. Bahkan tubuh asli Su Fang di laut darah terpotong-potong oleh celah spasial. Mari kita lihat apakah kamu masih hidup. Fan Mang mendengus bangga, wajahnya pucat dan auranya kacau. Menggunakan kemampuan spasial yang begitu kuat telah menghabiskan banyak kekuatan sihirnya. Namun, pada saat berikutnya, suara dingin Su Fang datang dari laut darah. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Laut darah berputar. Kubah darah bergulir. Semacam kekuatan ilahi reinkarnasi beredar terus-menerus. Blood nether claw dan blood shadow doppelganger mengembun dari blood dome dan blood sea lagi dan menyerang Fan Mang. Bagaimana ini mungkin? Cahaya ilahi Fan Mang berubah seketika dan senyuman mengerikan membeku di wajahnya. Mendesis. Energi darah dan garis keturunan Fan Mang diserap secara paksa oleh blood nether claw. Energi darah kental mengalir keluar dari tubuhnya dan tujuh lubang. Engah. Doppelganger bayangan darah mengebor ke dalam tubuh dewa Fan Mang dan menghabiskan hampir seperlima energi darahnya. Guyuran. Kubah darah menutupi area di bawahnya. Lautan darah meraung dan melonjak menuju Fan Mang dari segala arah, hendak menelannya utuh-utuh. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Fan Mang kehilangan hampir setengah energi darahnya. Wajahnya cepat menua dan rambutnya memutih. Karena ketakutan dan kaget, Fan Mang buru-buru berteriak. Jika dia tidak mengaku kalah sekarang, dia akan berakhir seperti Fan Meng. Fan Yei, kenapa kamu tidak menarik kemampuanmu? Fan Mang adalah seorang jenius terkenal dalam bahasa Sansekerta. Pakar bahasa Sansekerta tidak bisa begitu saja melihatnya dibunuh. Dia langsung berteriak dengan marah. Kubah darah dan laut darah menyusut dan membentuk kembali tubuh Su Fang. Tentu saja, dia muncul dalam penampilan Fan Yei. Auranya juga menjadi lemah. Dia juga telah menghabiskan banyak energi sekarang. Namun, matanya masih dingin dan dipenuhi niat membunuh yang kejam. Tantangan Fan Yei berhasil. Dia akan menggantikan Fan Mang dan memasuki kolam Brahma Suci yang ke-9. Pakar Sansekerta itu mengumumkan dengan lantang. Alun-alun itu sunyi. Banyak orang jenius dari Ras Brahman memandang Su Fang dengan mata penuh ketakutan dan bahkan ketakutan. Seolah-olah Su Fang adalah sejenis iblis jahat. Adegan tadi terlalu menakutkan. Itu benar-benar mengintimidasi para jenius Sansekerta yang sombong dan sombong ini. Para petinggi bahasa Sansekerta di Altar Mantra memandang Su Fang dengan mata berbinar, seolah-olah mereka telah menemukan harta karun yang tak ternilai harganya. Tidak peduli dari mana asal usul Fan Yei, selama dia menjalani pembersihan sum-sum dan darahnya di kolam suci Sansekerta, dia akan memiliki garis keturunan Sansekerta. Kemudian, dengan menggunakan teknik terlarang bahasa Sansekerta untuk mengubah keilahian dan kesadarannya yang baru lahir, seorang jenius yang tiada tarannya akan lahir dalam bahasa Sansekerta. Terlebih lagi, dengan kemampuan dan kepribadian Fan Yei yang kejam, dia adalah kandidat sempurna untuk melakukan beberapa hal mencurigakan dalam bahasa Sansekerta. Ini adalah rencana para petinggi Sansekerta. Adapun Fan Mang dan Fan Meng yang terluka, petinggi Sansekerta tidak lagi memperhatikan mereka. Orang jenius yang gagal bukanlah orang jenius dan tidak layak untuk diperhatikan. Setelah wanita misterius berbaju hitam itu mengamati Su Fang beberapa kali, matanya yang dalam menunjukkan ekspresi bingung. Dari mana asal wanita ini? Kenapa aku merasa dia bisa melihat menembus diriku? Su Fang merasakan tatapan wanita berbaju hitam itu dan kembali ke alun-nalun dengan waspada. Penggemar kamu, Fan Hao yang berambut perak menatap Su Fang dengan dingin. Para jenius lain dari suku Brahman yang menduduki peringkat teratas memandang Su Fang dengan mata penuh permusuhan dan provokasi. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Sungguh mengejutkan. Fan Hao tersenyum. Kamu punya hak untuk menantangku. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu mengalahkanku, aku akan memberimu Putra Dewa Brahma nomor satu. Bagaimana menurutmu? Budidaya Fan Hao telah mencapai langit ke-6 dari alam kaisar yang saleh. Dengan kesenjangan yang begitu besar, dia ingin Su Fang menantangnya. Jelas sekali, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Su Fang telah melihat segala macam hal dan tentu saja tidak akan tertipu. Dia berkata dengan dingin, Maaf, saya tidak tertarik dengan Putra Ilahi Brahma yang nomor satu. Setelah itu, Su Fang berjalan ke belakang alun-alun dan duduk, mengabaikan tantangannya. Seorang budak rendahan berani menjadi sombong. Anda sebaiknya tidak jatuh ke tangan saya. Rambut perak Fan Hao berkibar dan aura pembunuh yang ganas menyebar. Tantangan selanjutnya berlangsung selama setengah bulan. Ada banyak penantang yang sukses, namun tidak satupun dari mereka yang seperti Su Fang, yang menduduki peringkat di atas 700 dan berhasil menantang 10 besar. Lebih dari 900 Putra Ilahi Brahma diatur untuk memasuki kolam suci Brahma. Lusinan dari mereka terluka para akibat tantangan tersebut dan tidak bisa memasuki kolam Brahma Sein. Fan Mang dan Fan Meng termasuk di antara mereka. Di bawah tatapan penuh harap dari para pangeran Dewa Langit Brahma, Sang Patriar Keras Brahma naik ke udara dari altar dan mengumumkan, Aku akan membuka pintu ke kolam suci Brahma dan memasukinya satu persatu. Fan Hao menonjol di antara Putra Ilahi dan menunggu pengumuman pemimpinnya. Banyak mata tertuju padanya, penuh rasa iri dan dengki. Orang pertama yang memasuki kolam Brahma Sein berarti mereka akan mendapat lebih banyak peluang. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Pemimpin bahasa Sansekerta berkata kepada wanita misterius berbaju hitam, Dewi Luo, mohon bersiap-siap. Anda akan menjadi orang pertama yang memasuki kolam Brahma Sein. Terima kasih. Wanita berbaju hitam itu mengangguk. Suaranya lembut dan menyenangkan. Putra Ilahi Sansekerta tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa wanita misterius berbaju hitam juga ada di sini untuk kolam suci Brahma dan diatur untuk menjadi orang pertama yang memasuki kolam suci Brahma oleh pemimpin bahasa Sansekerta. Terutama cara pemimpin bahasa Sansekerta itu menyapa perempuan berbaju hitam. Nama belakangnya seharusnya Luo. Adapun gelar, Dewi, tidak diketahui apakah itu gelar atau nama. Putra Ilahi Brahma sadar. Mereka semua merasa wajar jika wanita berbaju hitam yang dipanggil Dewi Luo oleh pemimpin bahasa Sansekerta menjadi orang pertama yang memasuki kolam suci Brahma. Pemimpin bahasa Sansekerta mengulurkan tangan dan tanda berwarna merah darah muncul di tangannya. Tiba-tiba gelombang. Fan Hao berkata dengan lantang, Pemimpin, aku tidak keberatan Dewi Luo menjadi orang pertama yang memasuki kolam Brahma Sein. Namun, saya ingin berdebat dengan Dewi Luo. Pemimpin, tolong beri saya kesempatan ini. Menyadari kekaguman di mata Fan Hao ketika dia memandang Dewi Luo, Su Fang mencibir dalam hati. Fan Hao punya ide bagus. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk pamer di depan wanita misterius berbaju hitam dan memenangkan hati wanita itu. Di saat yang sama, dia ingin memamerkan kekuatannya di depan para petinggi. Sansekerta, sayang sekali Dewi Luo bukanlah seseorang yang bisa Anda, Fan Hao, kalahkan. Pada akhirnya, Anda hanya akan dipermalukan. Dewi Luo begitu cantik sehingga dia diperlakukan dengan sangat hormat oleh pemimpin bahasa Sansekerta. Statusnya jelas luar biasa. Jenius bahasa Sansekerta mana yang tidak mengagumi wanita seperti itu. Sebagai putra ilahi Brahma yang pertama, Fan Hao secara alami merasa bahwa dialah satu-satunya yang layak bagi Dewi Luo. Budidaya Dewi Luo yang misterius ini memang luar biasa, namun menurut Fan Hao, kekuatan aslinya pasti tidak sekuat itu. Namun, dia sangat percaya diri. Selama dia bisa mengalahkan Dewi Luo dalam tantangan tersebut dan menaklukkannya dengan kekuatannya, dia akan tergoda untuk memasuki kolam Brahma Sein terlebih dahulu. Orang macam apa yang menjadi pemimpin klan dari klan Fan? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat Fan Hao? Dia tersenyum tipis. Dewi Luo berasal dari suku ilahi tertinggi di dunia Dewa Kuno. Jika kamu bisa belajar darinya, ini sungguh merupakan kesempatan bagus. Suku Ilahi dari Dunia Dewa Kuno Tatapan Fan Hao terhadap Dewi Luo menjadi semakin tajam. Dunia Dewa Kuno terletak di bagian terdalam alam semesta. Itu adalah dunia ilahi yang diciptakan oleh para dewa dalam kekacauan ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan. Dewa Dewa Kuno di dunia Dewa Kuno merupakan eksistensi kuat yang hampir abadi. Mereka misterius dan kuat. Dewi Luo berasal dari dunia Dewa Kuno. Tidak peduli dari suku ilahi mana dia berasal, jika Fan Hao dapat memenangkan hatinya, masa depannya tidak akan terbatas pada wilayah bintang atau bahkan seluruh dunia ilahi. Pemimpin bahasa Sansekerta berkata kepada Dewi Luo, orang Sansekerta yang jenius nomor satu ingin berdebat dengan Dewi Luo. Saya ingin tahu apakah Dewi Luo tertarik. Dewi Luo tersenyum tipis. Jenius bahasa Sansekerta ini sangat luar biasa. Di antara banyak jenius yang pernah saya lihat, dia dianggap sebagai tokoh top. Fan Hao sangat gembira. Mendengar penilaian Dewi Luo terhadap Fan Hao, pemimpin bahasa Sansekerta dan Eselon Atas sangat gembira. Banyak pangeran ilahi surga Brahma di alun-alun yang iri pada Fan Hao dan merasa tidak enak. Tanpa diduga, Dewi Luo melanjutkan, namun, jika jenius bahasa Sansekerta ini ingin menantangku, dia jelas tidak memenuhi syarat. Semua orang tercengang. Namun, Dewi Luo tidak terlihat sombong, juga tidak terlihat percaya diri. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Ekspresi Fan Hao membeku, lalu dia tersenyum dengan anggun. Sepertinya tidak ada satupun orang jenius di sukuku yang layak untuk kamu perhatikan. Dewi Luo melirik Su Fang. Matanya sejernih air musim gugur, tanpa sedikitpun kotoran. Su Fang mengangkat alisnya dan menyadari bahwa masalah akan datang. Benar saja, Dewi Luo berkata, jika dia berkultivasi selama jutaan tahun lagi, dia seharusnya memenuhi syarat untuk menantangku sekarang. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum tak berdaya. Dewi Luo yang misterius ini dengan jelas melihat latar belakang Su Fang. Bahkan teknik menyusut kehidupan tidak bisa menipu akal sehatnya. Dia bahkan lebih kuat dari pemimpin bahasa Sansekerta. Orang seperti itu sungguh menakutkan. Untungnya, dia tidak berniat mengungkap Su Fang. Jika tidak, dengan banyaknya ahli bahasa Sansekerta yang hadir, nasib Su Fang bisa dibayangkan. Berdengung. 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 Semua orang, termasuk pemimpin Sansekerta dan eselon atas Sansekerta, memandang Su Fang dan mulai berdiskusi. Kebanyakan dari mereka ragu dan tidak yakin. Fan Hao melirik Su Fang dengan jijik dan kemudian menangkupkan tinjunya ke arah Dewi Luo. Saya tidak percaya kata-kata Dewi Luo. Apapun yang terjadi, saya harus meminta Anda untuk mengajari saya. Apa kamu yakin? Saya yakin. Dewi Luo tersenyum tipis dan melayang turun dari altar, mendarat di ruang susunan. Aku Fan Hao, pangeran ilahi pertama dari surga Brahma. Tolong ajari aku, Dewi Luo. Fan Hao sangat bersemangat tetapi tetap terlihat sopan. Dewi Luo berkata, sebaiknya kamu menggunakan kekuatan penuhmu. 1988 Aura yang luas, sakral, dan agung tiba-tiba meledak dan menyelimuti ruang susunan. Fan Hao tampaknya telah berubah menjadi jalan surgawi dan mengendalikan hukum dunia. Dewi Luo, aku mengendalikan dunia ini dengan kekuatan ilahi tertinggiku. Bahkan jika kultifasimu lebih tinggi dariku, kamu tidak dapat menahan kekuatanku. Mengapa kamu tidak mengaku kalah? Fan Hao mengungkapkan ekspresi bangga. Apakah begitu? Dewi Luo melambaikan tangan kanannya dan memperlihatkan lengan putih seperti teratai. Itu bukan sidik jari, tapi seolah-olah dia sedang mengibaskan debu di udara. Namun, hal itu memberi orang perasaan yang menakutkan bahwa semua hukum jalan surgawi telah kembali ke kekacauan dan semua kekuatan ilahi dao besar telah lenyap. Pangeran ilahi surga Brahma lainnya tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi, tetapi Patriark Sansekerta melihatnya dan ekspresinya berubah. Mata Sufang juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika Dewi Luo menyerang, dia mencoba menyimpulkannya dengan penjelasan surgawi di pikirannya, tetapi dia tidak dapat menemukan celah apapun. Sufang belum pernah mendengar tentang dao besar dan kekuatan ilahi seperti itu. Dia merasa bahwa itu bahkan lebih tinggi dari jalan surgawi tertingginya. Dalam sekejap, Dewi Luo menjadi semakin misterius di benak Sufang. Kekuatan ilahi Fan Hao, yang seperti jalan surgawi, tiba-tiba hancur lapis demi lapis dan menghilang. Fan Hao terhuyung dan mundur tiga langkah. Aura tertinggi yang seperti perwujudan jalan surgawi menghilang tanpa jejak. Auranya langsung melemah, dan kesombongan serta rasa puas diri di wajahnya, serta rasa percaya diri yang kuat di dalam hatinya, tiba-tiba runtuh. Perasaan tidak berdaya dan rendah diri melonjak dalam hatinya saat dia menghadapi seorang ahli yang tiada taranya. Alun-nalun itu sunyi. Semua pangeran ilahi surga Brahma terkejut dengan cara Dewi Luo. Para jenius klan Brahma, termasuk Fan Hao, yang mengagumi Dewi Luo, semuanya merasa malu dengan inferioritas mereka. Mereka tidak lagi mengagumi Dewi Luo, tetapi memandangnya dengan hormat. Dewi Luo berkata kepada Patriark Sansekerta, Patriark, bisakah Anda membuka kolam suci Sansekerta sekarang? Patriark Sansekerta akhirnya pulih dari keterkejutannya dan mendapatkan kembali martabatnya sebelumnya. Dia mengaktifkan token berwarna darah di tangannya. Garis-garis cahaya merah darah keluar dari token dan mendarat di kehampaan, dengan cepat mengembun menjadi pintu berwarna merah darah. Di dalam pintu, aura misterius dan kuno samar-samar keluar, seolah dunia kuno dan misterius tersembunyi di balik pintu ini. Dewi Luo, kumohon. Kata kepala suku Sansekerta dengan sopan. Dewi Luo melayang masuk dan sosok anggunnya menghilang ke dalam pintu. Menurut aturan eselon atas Sansekerta, orang pertama yang memasuki kolam suci Sansekerta harus menunggu tiga bulan sebelum sepuluh anak dewa Sansekerta lainnya dapat masuk bersama-sama. Sebulan kemudian, itu akan menjadi seratus orang jenius Sansekerta teratas, dan seterusnya. Dengan kata lain, setelah Dewi Luo memasuki kolam Brahmasein, Fan Hao dan teman-temannya harus menunggu di luar selama tiga bulan. Fan Hao adalah putra dewa pertama, dan dia seharusnya menjadi orang pertama yang memasuki kolam Brahmasein, menikmatinya sendirian selama tiga bulan. Tidak hanya dia gagal tampil di depan Dewi Luo, dia juga dikalahkan di depan semua orang, dan dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Sekarang dia harus menunggu bersama yang lain, dia tentu saja marah. Aku, Fan Hao, adalah anak dewa nomor satu, jenius nomor satu di alam dewa surga Brahma, dan aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan budak rendahan. Ketika dia melihat Su Fang duduk di sana dan memikirkan kata-kata Dewi Luo, hati Fan Hao dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Merasakan niat membunuh di mata Fan Hao, bibir Su Fang membentuk senyuman dingin. Kamu tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahmu setelah dikalahkan oleh seorang wanita, dan kamu ingin memperlakukanku, Su Fang, seperti kesemek yang lembut. Ketika saatnya tiba, kamu tidak hanya akan mempermalukan dirimu sendiri, kamu juga akan membuang nyawamu. Jauh. Bagi seorang dewa, tiga bulan berlalu dalam sekejap mata, namun bagi anak dewa langit Brahma, tiga bulan ini sungguh tak tertahankan. Akhirnya, tiba waktunya bagi sepuluh orang jenius Sansekerta untuk memasuki kolam Brahma Suci, dan Fan Hao serta rekan rekannya tidak sabar untuk bangun. Fan Hao mengirim pesan kepada para jenius Sansekerta lainnya. Di kolam Brahma Suci, jika ada kesempatan, cobalah untuk menekan Fan Ye. Delapan orang jenius Sansekerta lainnya menanggapi, dan cara mereka memandang Su Fang menjadi tidak ramah. Su Fang sepertinya tidak menyadarinya, dan dia memandang ke kolam Brahma Suci dengan mata berbinar. Suara mendesing gelombang. Fan Hao dan rekan rekannya memasuki pintu berwarna darah satu demi satu. Su Fang menduduki peringkat ke sembilan. Setelah memasuki pintu, dia merasakan perubahan ruang waktu, dan dalam sekejap, dia tiba di dunia yang berbeda. Kolam Brahma Suci tidak memiliki apapun seperti kolam, melainkan dunia berwarna darah. Yang bisa dilihat hanyalah Suan Guang berwarna merah darah yang aneh, dan semakin dalam ia masuk ke dunia, semakin tebal warna darahnya. Seluruh dunia dipenuhi dengan aura kehidupan yang kuno, misterius, dan kaya raya, serta aura yang melampaui alam dan kekuatan dunia. Su Fang menemukan bahwa hukum di dunia berwarna darah ini sangat berbeda dengan dunia luar. Kekuatan belenggu itu sangat mencengangkan, dan kekuatan-kekuatan ilahi ditekan. Kekuatan-kekuatan ilahi kurang dari sepersepuluh kekuatan dunia luar, tetapi kekuatan tubuh ilahi tidak dibatasi. Su Fang menghirup aliran aura ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, kidarah di tubuhnya menjadi sangat aktif, dan dunia di dalam tubuhnya bergetar hebat. Su Fang kaget. Ini kolam Brahma Suci. Jika saya berkultivasi di sini, tidak hanya tubuh dewa dan kultivasi saya, tetapi bahkan dunia di dalam tubuh saya akan meningkat dengan cepat, dan itu akan menjadi 10 kali, 100 kali lebih baik daripada dunia luar. Suara gemetar lau terdengar. Su Fang, ini adalah rejekimu, rejeki yang besar, dan kamu harus menggenggamnya rat-rat. Jangan sampai ketinggalan. Su Fang ketakutan. Lau, kamu tidak takut ketahuan oleh ahli Sansekerta. Tidak masalah. Ini adalah tanah suci Sansekerta, dunia yang mandiri. Bahkan patriark Sansekerta tidak dapat merasakan dunia batin dari kolam Brahma Suci. Kamu baru saja mengatakan bahwa kolam Brahma Suci adalah kekayaanku. Ceritakan lebih banyak tentangnya. Tidak ada gunanya bagiku untuk mengatakan lebih banyak. Sebaiknya kamu merasakannya sendiri dan kamu akan mengerti maksudku. Su Fang mendorong kekuatannya ke alam kesempurnaan agung, dan pada saat yang sama, menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk melepaskan kemampuan sensoriknya. Di dunia batin kolam Brahma Suci, kemampuan sensorik Su Fang terbatas. Menggunakan teknik penyusutan kehidupan, jangkauan sensoriknya dibatasi hingga 100 li. Su Fang dapat merasakan bahwa di kedalaman Kidara, terdapat partikel-partikel kecil yang hampir mustahil dilihat dengan mata telanjang, seperti butiran darah kecil. Dengan hati-hati merasakan butiran darah ini, Su Fang mengalami shock yang hebat. Ini bukanlah partikel darah biasa. Tidak hanya mengandung kekuatan hidup yang sangat besar, tetapi juga mengandung aura alami dan kekuatan dunia yang sangat lemah namun alami. Ketika Dewa Sejati melintasi dunia ilahi kekacauan primal, mereka juga mengandung aura serupa, energi asal kekacauan primal. Dan bukan itu saja. Di antara butiran darah, ada juga beberapa tanda surgawi yang samar dan kuno. Tampaknya terbentuk secara alami, namun belum lengkap, seolah-olah masih dalam proses pengasuhan. Hukum surgawi dao sebenarnya dipelihara dalam butiran darah ini. Hukum dao surgawi yang terkandung dalam butiran darah yang tak terhitung jumlahnya semuanya berbeda. Meskipun mereka belum sepenuhnya lahir, butiran darah ini mengandung semua kedalaman dao besar di dunia. Semua hukum dao besar dari dunia luar dapat ditemukan di sini. Sufang terkejut dan tergagap, Hukum, mungkinkah kolam brahma suci ini seperti dunia batinku, alam semesta yang belum terbentuk sempurna? Bisa dibilang begitu. Namun, kosmos ini bukanlah sesuatu yang terbentuk melalui kultivasi. Sebaliknya, ini adalah sesuatu yang lahir secara alami. Dunia berwarna merah darah di sini sebenarnya adalah setetes darah nenek moyang sansekerta. Itu diciptakan melalui materi spiritual yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, atau lebih tepatnya, itu dipupuk. Manik-manik darah ini hanyalah partikel terkecil dari darah nenek moyang sansekerta. Nenek moyang sansekerta adalah salah satu manusia pertama di era kuno. Ia lahir di awal primal chaos dan tumbuh dengan menghirup esensi dunia. Ciptaannya tidak terbatas, dan tubuh fisiknya mengandung hukum dao surgawi. Jadi, setetes darahnya berisi seluruh dunia. Su Fang dengan bersemangat berkata, Jika aku melahap manik-manik darah ini, aku tidak hanya dapat meminjam vitalitasnya untuk memperkuat tubuh dewaku, energi kekacauan utama yang terkandung di dalamnya juga dapat dengan cepat meningkatkan kultifasiku. Ciptaan, sungguh ciptaan yang luar biasa. Seberapa kuatkah nenek moyang era kuno? Kekuatan hidup yang terkandung dalam setetes esensi darahnya melampaui kekuatan makhluk hidup manapun di alam semesta ini. Jika dia berkultifasi dengan esensi darah ini, mudah untuk membayangkan betapa bermanfaatnya hal itu bagi tubuh dewanya. Yang membuat Su Fang semakin bersemangat adalah energi kekacauan utama. Inilah energi asal dunia, melampaui kekuatan dunia dan energi spiritual alami dunia. Jika dia berkultifasi dengan itu, budidayanya akan meningkat pesat. Tidak ada pil atau sumber daya yang dapat menandinginya. Lau menambahkan, yang lebih penting lagi, bentuk embryo hukum dao surgawi yang lahir di dalam esensi darah. Dao agung itu sangat halus dan sulit ditemukan. Hanya pembangkit tenaga listrik yang tiada tarahnya yang dapat memahami misteri dao besar. Hanya setelah bertahun-tahun berkultifasi dengan pahit, seorang dewa dapat menyentuh sedikit dao surgawi. Dan hukum yang lahir di dalam esensi darah seperti embryo hukum dao surgawi. Akan lebih mudah untuk memahami misteri dao besar dari hukum tersebut. Embryo hukum ini sangat penting bagi dunia batin Anda. Coba pikirkan, jika Anda mengintegrasikan embryo hukum embryonik ini ke dalam dunia batin Anda, perubahan apa yang akan terjadi pada dunia batin Anda. Kata-kata lao membuat mata Su Fang berbinar. Su Fang tidak lagi ragu-ragu. Dia membentuk segel tangan sesuai dengan instruksi Ethereal True Scripture dan menggunakan kemampuan ilahi Ethereal True Scripture tanpa ragu-ragu. Dia melepaskan semua energi yin dan yang dunia ke dalam dimensi ini. Seluruh wujud Su Fang tampak kosong. Kemudian, dia membentuk segel tangan dan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, menyatu dengan energi di sekitarnya dan mengubahnya menjadi dunianya sendiri, dengan liar menyerap dan melahapnya. Hanya dalam beberapa napas pendek, energi di sekitarnya menjadi lebih tipis. Hanya dalam beberapa napas pendek, Su Fang merasakan energi kehidupan, dunia batin, istana ilahi, dan roh yang semuanya telah meningkat secara signifikan. Itu sebanding dengan 10 tahun berkultivasi di dunia luar. Ini hanyalah pinggiran dari kolam suci Brahma. Jika saya berada di wilayah tengah kolam suci Brahma, kekayaan luar biasa macam apa yang akan saya dapatkan? Su Fang melihat kekedalaman dunia berwarna darah, cahaya kejam bersinar di matanya saat dia bergegas masuk. Hak apa yang dimiliki budak rendahan sepertimu untuk menikmati kekayaan tertinggi yang ditinggalkan oleh Nenek Mo Yang Sansekertaku? 1989. Suara mendesing gelombang. Seorang anak ajaib Sansekerta yang kekar menyerang Su Fang, tubuhnya berderak karena petir. Fan Ye, ingat namaku, Fan Kun, ketujuh di antara putra Dewa Brahma. Fan Meng adalah adik laki-lakiku. Kamu membuatnya kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam suci Brahma, dan aku akan mengambil kepalamu. Keajaiban Sansekerta itu mengertakan giginya dengan niat membunuh. Di dunia Brahma Seinpon, kekuatan kemampuan ilahi dan artefak ilahi sangat ditekan. Oleh karena itu, Fan Kun hanya dapat mengedarkan esensi ketuhanan dan kekuatan tubuh ketuhanannya dan tidak menggunakan kemampuan ketuhanan yang kuat. Kultivasi Fan Kun telah mencapai puncak alam kaisar ilahi surga keempat, sehingga tubuh ilahinya secara alami sangat kuat. Bagaimana mungkin dia tidak menghancurkan kaisar ilahi langit kedua? Setidaknya, begitulah Fan Kun melihatnya. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan tubuh ilahiku. Su Fang tidak ingin membuang waktu dengan keajaiban Sansekerta ini. Namun, karena Fan Kun datang untuk membunuhnya, dia tidak akan menahan diri. Ledakan Tubuh fisik sempurna Su Fang bertabrakan dengan kekuatan elemen petir Fan Kun, menyebabkan ledakan besar. Fan Kun yang menyerang dengan mengancam diledakkan oleh satu pukulan dari Su Fang, dan dia terjatuh dengan keras sejauh 30 meter. Lengan kanannya hancur, dan darah menyembur deras dari mulutnya. Dia sebenarnya terluka parah oleh satu pukulan dari Su Fang. Su Fang mundur beberapa langkah, dan gelombang energi kidarah dan yin yang merembes keluar dari tubuhnya, menghilangkan petir di tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Sebelum empat keajaiban Sansekerta lainnya pulih dari keterkejutan mereka, Su Fang telah bergegas ke kedalaman dunia berwarna merah darah. Budak sialan ini, tubuh ilahinya sangat kuat. Bunuh dia. Keempat keajaiban Sansekerta itu meraum dan mengejar Su Fang. Di dunia kolam Brahmasein, sulit bagi kaisar ilahi untuk terbang, tapi itu jauh lebih cepat daripada berjalan kaki. Su Fang, sebaliknya, tidak bisa menggunakan senjata dewa atau seni dewa gerakan apapun. Fan Ye tidak pandai dalam hal kecepatan, jadi Su Fang hanya bisa mengandalkan kedua kakinya untuk berlari. Segera, empat orang jenius Sansekerta menyusulnya. Setelah menjelajah seribu kaki ke tengah kolam Brahma Suci, kidarah di udara menjadi semakin padat, dan belenggu menjadi semakin menakjubkan. Terlepas dari apakah itu berjalan atau terbang, itu menjadi sangat sulit. Aku, Fan Ye, tidak punya permusuhan dengan kalian berempat. Di kolam Suci Brahma ini, mengapa kalian mengejarku alih-alih menyerap rejeki? Hati Su Fang terbakar oleh kecemasan saat dia menyaksikan kekayaan besar yang ada di depan matanya, namun dia dikejar oleh empat orang jenius. Dia tidak ingin mengungkapkan kekuatan dan identitas aslinya, jadi dia berteriak keras pada empat orang jenius yang mengejarnya. Karena kamu pantas mati. Apa yang kamu? Kamu tidak lebih dari bajingan rendahan. Membiarkan Anda memasuki kolam Suci Brahma sudah merupakan anugerah yang sangat besar bagi Anda. Namun, Anda membiarkan Fan Mang dan Fan Meng kehilangan kesempatan besar. Apa hak seorang budak rendahan sepertimu agar disukai oleh Dewi Luo? Bahkan Fan Hao tidak sebaik budak sepertimu. Apakah kamu tidak pantas mati? Seorang budak harus melakukan tugasnya sebagai budak. Namun, kamu begitu sombong dan kejam terhadap murid dari garis keturunan utama kita. Jika bukan aku yang membunuhmu, siapa yang harus aku bunuh? Empat orang jenius di belakangnya menyeringai jahat, memperlakukan Su Fang sebagai mangsa yang akan ditangkap. Su Fang berlari ke area yang kidarahnya jauh lebih padat. Empat orang jenius di belakangnya mendarat di tanah satu persatu dan berjalan dengan santai, menatap Su Fang dengan mata penuh ejekan. Tiba-tiba gelombang. Dong-dong-dong. Samar-samar, suara yang terdengar seperti guntur dan genderang perang yang teredam datang dari kedalaman kolam Brahma Suci. Boom-boom-boom. Suara ini samar-samar terdengar, namun sangat megah dan megah. Su Fang merasa seolah ada palu berat yang menghantam tubuhnya. Kidarah di tubuhnya melonjak dengan cepat, dan lubang ilahi serta tempat tinggal ilahi miliknya ikut bergetar. Engah gelombang. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Bagian dalam tubuh dewanya benar-benar runtuh. Daging, tulang, dan organnya semuanya terluka. Dia buru-buru menghentikan langkahnya dan mundur beberapa meter sebelum suara menakutkan itu menghilang. Fan Ye, kenapa kamu tidak lari lagi? Empat orang jenius bahasa San Sekerta mengelilinginya dari belakang. Bagaimana budak rendahan sepertimu bisa tahu tentang misteri kolam Brahma Suci? Dunia kolam Brahma Suci tidak hanya memiliki kekuatan belenggu yang kuat, tetapi juga melepaskan suara surgawi Brahma Suci. Belum lagi kaisar ilahi surga kedua seperti Anda, bahkan Fan Hao, dengan kekuatan dan bakatnya, harus menjadi hati-hati, apalagi kamu. Salah satu jenius bahasa San Sekerta mencibir. Mati. Mereka berempat seperti sekawanan serigala lapar, memperlakukan Su Fang seperti babi atau domba. Aku tidak ingin membunuh siapapun, tapi kalian semua ingin membunuhku. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena kejam. Jika kamu ingin membunuhku, Su Fang, maka kamu harus bersiap untuk dibunuh. Su Fang mencibir. Tubuhnya runtuh lapis demi lapis dan berubah menjadi laut darah mata air kuning yang tersapu. Langit biru, langit darah. Mengapa kekuatan ilahimu tidak ditekan di kolam Brahma Suci? Keempat jenius bahasa San Sekerta itu berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi mereka ditelan oleh laut darah mata air kuning. Sulit untuk mengendalikan alam dan menggunakan kekuatan ilahi di dunia kolam Brahma Suci. Namun, laut darah musim semi kuning milik Su Fang adalah kemampuan ilahi tubuh ilahi. Setelah berubah menjadi air darah, tidak hanya tidak bisa ditekan, rasanya seperti ikan di air di ruang berwarna merah darah ini, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Keempat jenius bahasa San Sekerta ini menduduki peringkat sepuluh besar anak ilahi surga Brahma. Bakat dan kekuatan mereka luar biasa, dan masing-masing sebanding dengan Song Jie dari Star Below Divine Realm. Salah satu dari empat orang itu memiliki basis budidaya yang jauh melampaui Su Fang. Selain itu, semuanya memiliki kemampuan ilahi dan artefak ilahi yang luar biasa. Namun, saat ini, mereka hanya bisa menyaksikan mereka ditelan oleh air darah. Mereka sangat ketakutan. Fan Ye, beraninya kamu membunuh kami. Fan Ye, kita semua berasal dari ras yang sama. Kenapa kalian harus saling membunuh? Baru sekarang mereka menyadari bahwa yang mereka hadapi bukanlah babi atau domba, melainkan binatang buas yang kejam dan jahat. Mereka langsung panik. Ada yang mengancam, ada pula yang mengaku kalah. Tidak bisakah aku membunuhmu? Sosok Su Fang terbentuk di dalam air darah dan berteriak dengan dominan. Air darah melonjak, dan kekuatan melahap yang mengerikan serta kekuatan korosif dari air darah menyebabkan tubuh empat jenius San Sekerta berjatuhan selapis demi selapis. Mereka berubah menjadi air darah, lalu daging dan tulang mereka. Saat jeritan itu perlahan meredah. Empat orang jenius bahasa San Sekerta yang tak tertandingi hanya tersisa tulang-tulang mereka yang mengambang di air darah. Segala sesuatu yang telah mereka peroleh dengan kerja keras selama masa kultivasi mereka sekarang menjadi milik Su Fang. Su Fang melihat ke dalam kolam Brahma Suci sambil menelan empat orang jenius San Sekerta. Dewi Luo memasuki kolam Brahma Suci tiga bulan lalu. Mengingat kekuatannya, dia seharusnya sudah mencapai kedalaman kolam Brahma Suci. Dalam hal tubuh ilahi, saya lebih kuat dari Fan Hao, dan ada juga tiga jenius San Sekerta lainnya. Mengapa mereka berempat tidak terlihat? Mereka telah dengan jelas memahami metode untuk mencapai kedalaman kolam Brahma Suci dan memperoleh keberuntungan yang lebih besar darinya. Apa triknya? Untuk sesaat, Su Fang merasa sulit memikirkan apapun. Setelah tubuh asli di dalam air darah membentuk segel tangan, dia menggunakan kitab suci etiril, tetapi kitab suci etiril sangat ditekan oleh kekuatan dunia, dan kecepatan di mana dia dapat melahap energi dunia tidak secepat sebelumnya. Selain itu, Su Fang juga menemukan bahwa partikel darah yang mengambang di energi darah tidak dapat diserap ke dalam tubuhnya. Jelas, ada metode khusus untuk menyerap partikel darah tersebut. Huala! Air darah mengembun menjadi tubuh asli Su Fang. Tubuh keempat orang jenius San Sekerta ini penuh dengan kehidupan dan energi. Su Fang tidak dapat melahapnya sepenuhnya dalam waktu singkat, jadi dia memberikan tubuh mereka kepada King Yu, Bai Ling, Gui Gui, dan Putri Duyung Bunga Matahari untuk dibudidayakan. Su Fang memandang ke depan, dan setelah beberapa saat merenung, matanya bersinar dengan tekad saat dia melangkah menuju kedalaman kolam Brahma Suci. Setelah berjalan beberapa puluh kaki, dia sekali lagi mendengar melodi surgawi Brahma Suci yang menakutkan membombardir tubuh Su Fang, merembes ke setiap sudut tubuh Su Fang dan menyebabkan tubuh ilahinya bergetar. Ekspresi gila muncul di wajah Su Fang, dan dia membuka tubuh ilahinya, membiarkan suara itu membombardirnya. Pada saat yang sama, dia mendorong energi Yin dan Yang Dunia untuk menyatu dengan setiap sudut tubuhnya, dan kemudian menyatu dengan energi menakutkan dan misterius dari melodi surgawi Brahma Suci, menggunakan dao agung penempaan artefak untuk meredam miliknya. Tubuh ilahi. Ledakan. 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 Pada saat ini, tubuh ilahi Su Fang seperti lumpur lembut yang terus-menerus diredam oleh suara yang menakutkan. Lapisan kotoran yang diwarnai dengan darah dipaksa keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, energi darah dari empat jenius Sansekerta yang baru saja diatelan menyatu ke dalam tubuhnya melalui getaran suara. Wajah Su Fang berkerut kesakitan, dan tubuhnya tampak bermandikan darah, namun matanya tetap tegas. Di tengah rasa sakit yang luar biasa ini, tubuh ilahi Su Fang perlahan menjadi lebih kokoh, dan lubang ilahi serta tempat tinggal ilahinya menjadi lebih stabil. Basis budidayanya juga meningkat secara bertahap. Secara bertahap, Su Fang bertahan dari serangan melodi surgawi Brahma Suci. Saya masih belum bisa melahap artikel darah yang mengandung embryo hukum. Apa masalahnya? Alis Su Fang berkerut, dan dia merasa sedikit kesal. Hu gelombang. Su Fang menarik nafas dalam-dalam, duduk bersilah, dan menyesuaikan kondisi pikirannya ke kondisi tenang. Baru setelah itu dia menggunakan pendengarannya yang sempurna untuk mendengarkan dengan cermat suara menakutkan itu. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan kekuatan matanya untuk menggunakan mata pencongkel surga untuk mengamati dunia di sekitarnya. Perlahan-lahan, Su Fang mendengar ritme aneh dari suaranya, dari perubahan energi darah dan partikel darah di sekitarnya, dan juga melihat pola yang aneh. Yang disebut melodi surgawi Brahma Suci ini seperti detak jantung, tetapi juga seperti suara aneh yang mengandung ritme Dao Surgawi. Sungguh menakjubkan, seolah-olah Dao Surgawi sendiri yang berbicara. Seiring dengan getaran suara tersebut, partikel darah juga mulai bergerak dengan pola yang aneh. Su Fang dapat merasakan tubuh ilahi, bukaan ilahi, tempat tinggal ilahi, dan bahkan dunia di dalam tubuhnya sedikit berdenyut dan bergetar sesuai dengan ritme Dao Surgawi. Partikel darah yang mengandung embryo hukum yang berbeda semuanya bergetar dan bergerak dengan cara yang berbeda. Jadi begitu, sebuah cahaya melintas di benak Su Fang. Melodi surgawi Brahma Suci seperti ritme Dao Surgawi. Hanya dengan beresonansi dengan suara, tubuh ilahi seseorang dapat dilindungi dari bahaya dan menyerap energi dari dunia kolam Brahma Suci dan partikel darah. Su Fang tenggelam dalam melodi surgawi Brahma Suci. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Su Fang, termasuk dunia di dalam tubuhnya, mulai bergetar, membentuk resonansi aneh dengan melodi surgawi Brahma Suci. 1990. Su Fang membentuk resonansi yang luar biasa dengan dunia kolam Suci Brahma, dan di bawah kekuatan resonansi ini, aura merah darah yang meresap ke dalam dunia menyatu menuju Su Fang. Lambat laun, aura dunia dalam radius beberapa ratus meter, dan partikel darah misterius, meresap ke dalam tubuh Su Fang. Su Fang mengaktifkan kekuatan Yin dan Yang untuk menggabungkan aura dunia dan partikel darah. Aura dunia diserap oleh pohon dunia dan diubah menjadi kekuatan Yin dan Yang. Partikel darah aneh meleleh seketika dan berubah menjadi aura kehidupan, serta aura kacau yang lemah dan bentuk hukum embryonik. Partikel darah ini sangat mirip dengan dewa. Namun, keilahian lahir dari langit dan bumi. Aura kehidupan, aura keos, dan bentuk embryo hukum dalam partikel darah juga lahir dari tubuh seorang ahli. Perbedaan antara keduanya tidak sebesar perbedaan antara ketuhanan dan akar spiritual, namun tidak jauh. Saat partikel darah meleleh, sebuah kekuatan muncul di tubuh Su Fang dan membentuk benturan di tubuhnya. Tubuh dewa Su Fang, yang sebanding dengan kaisar ilahi tingkat tinggi, dibersihkan lagi, dan lapisan kotoran berbau keluar dari kulitnya. Pada saat yang sama, kekuatan hidup dari esensi darah para dewa meledak dari dalam tubuhnya dan mengalir ke dalam daging, meridian, dan tulangnya. Alasan mengapa kekuatan hidup ini begitu sombong adalah karena kekuatan hidup yang keluar dari partikel darah tidak hanya melampaui tingkat dewa, tetapi juga sangat ingin menyatu dengan darah esensi Su Fang. Ia ingin menjadi penguasa darah esensi Su Fang. Ini mungkin pertukaran darah yang dibicarakan oleh para petinggi Sansekerta. Menggunakan sari darah nenek moyang bahasa Sansekerta untuk menggantikan sari darah para dewa yang tidak memiliki garis keturunan Sansekerta, maka mereka akan memiliki garis keturunan Sansekerta. Dan kemungkinan besar para petinggi Sansekerta telah melarang mantra untuk mengendalikan garis keturunan dan mengendalikan orang luar ini. Esensi darah Su Fang diberikan oleh orang tuaku. Bagaimana bisa didominasi oleh esensi darah Sansekerta? Esensi darah bahasa Sansekerta hanya dapat digabungkan dan dimakan oleh saya. Su Fang memancarkan aura yang mendominasi. Kekuatan Yin dan Yang di dalam tubuhnya tiba-tiba meledak, memenuhi setiap sudut tubuhnya dan setiap tetes kecil ki darah. Aura mendominasi dalam darah nenek moyang Sansekerta dimurnikan oleh kekuatan Yin dan Yang. Energi kehidupan menyatu dengan Su Fang, menjadi nutrisi bagi tubuh Dewa Su Fang. Pada saat yang sama, aura kehidupan dan asal-usul kekacauan juga melonjak ke dalam roh yang menyebabkannya dengan cepat menjadi lebih kuat. Roh primordialnya juga memiliki perasaan sublimasi yang aneh. Aura asal Dao Surgawi di dalam partikel darah, yang merupakan keoski, juga diserap oleh pohon dunia. Kemudian, ia melonjak ke Yang Meridian, menyebabkan Roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 60 Yang Meridian bergetar hebat. Energi aneh mulai meletus di Yang Meridian. Saat ini sedang menyerang Meridian dari 61 Yang Meridian. Energi yang mengejutkan mulai bergejolak. Namun, itu masih jauh dari kelahiran Meridian yang baru. Embryo hukum Dao Surgawi yang terkandung di dalam partikel darah juga menghilang kekedalaman istana Dao Surgawi Su Fang, menyatu ke dalam dunia batinnya. Dalam sekejap, dunia batin Su Fang mulai bergetar hebat. Embryo hukum, di bawah gemas suara Surgawi Suci Brahma yang menakjubkan dan resonansi dengan dunia batinnya, dengan cepat menyatu ke dalam kekacauan dunia batinnya, menjadi benih dari berbagai hukum dunia batinnya. Pada saat yang sama, dua tanda surgawi di kediaman ilahi, bukaan ilahi, dan roh yang menjadi semakin kompleks dan mendalam, seolah-olah keduanya mengandung hukum Dao besar yang tak terhitung jumlahnya. Hati Su Fang juga mendapat sedikit pemahaman. Ini adalah pemahamannya tentang Dao Agung Langit dan Bumi. Segala sesuatu di tubuhnya menjadi tenang. Ternyata aura dan partikel darah dalam jarak 100 zang dari kolam Brahmasein hampir habis dimakan oleh Su Fang. Su Fang merasa seolah-olah dia telah berkultivasi dengan pahit dalam pengasingan selama 10.000 tahun. Kultivasi dan alamnya telah meningkat pesat, dan dia tidak jauh dari menerobos ke alam Kaisar Dewa Surga Ketiga. Hal ini terutama berlaku untuk dunia batinnya. Setelah menyatu dengan embryo-embryo hukum ini, tampaknya hal itu sedang menghasilkan transformasi besar yang baru. Su Fang memiliki perasaan yang kuat bahwa setelah transformasi ini selesai, akan lebih menakjubkan daripada transformasi ke-6. Sayangnya, partikel darah yang dia telan terlalu sedikit, jauh dari cukup untuk mengkatalisasi transformasi ini. Aku bahkan belum mencapai kedalaman kolam Brahmasein, tapi aku sudah memperoleh begitu banyak hal. Jika aku memasuki pusat kolam Brahmasein, betapa menakjubkannya perolehanku. Kolam Brahmasein memang merupakan ciptaan yang luar biasa. Su Fang sangat gembira. Dia berdiri dan memandang ke arah kedalaman kolam Brahmasein, matanya bersinar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia terus melangkah lebih dalam. Seratus zang kemudian. Kekuatan belenggu dunia menjadi lebih mencengangkan. Belum lagi terbang, bahkan berjalan cepat pun sangatlah sulit. Kemampuan sensorik, kemampuan ilahi, dan artefak ilahi sangat ditekan di sini, dan hampir kehilangan kegunaannya. Melodi surgawi suci Brahmasein yang datang dari kedalaman kolam suci Brahmasein juga menjadi semakin menakutkan. Melodi surgawi suci Brahmasein bergemuruh seperti guntur, dan tubuh dewa manapun di bawah alam kaisar dewa akan langsung hancur. Tidak hanya itu. Melodi surgawi suci Brahmasein juga membawa tekanan kemauan tertinggi, seperti kekuatan cemerlang dari surga. Jika hati dao seseorang tidak cukup kuat, dan jika roh primordial seseorang tidak cukup kuat, kesadaran roh primordial seseorang akan hilang, dan dalam kasus terburuk, jiwa seseorang akan tersebar. Namun, ki darah di sini sangat padat, sangat padat hingga membuat Su Fang terasa lengket. Selain itu, partikel darah misterius yang mengambang di ki darah juga menjadi sangat padat. Fan Ye, kamu budak rendahan, sebenarnya bisa sampai di sini. Lumayan. Suara mengejek datang dari depan. Su Fang memandang ke arah suara itu dan melihat tiga orang jenius sansekerta lainnya yang telah memasuki kolam Brahmasein. Ketiganya berada di empat besar peringkat anak dewa surga Brahmasein. Kedua setelah Fan Hao. Mereka duduk di tanah, dengan pahit menahan kekuatan belenggu dan ujian melodi surgawi suci Brahma sambil menyerapki darah dan partikel darah untuk mendapatkan penciptaan kolam suci Brahma. Kekuatan mata Su Fang yang lengkap menyapu mereka bertiga. Partikel darah yang meresap ke dalam tubuh mereka bertiga mengandung hukum embryo dao surgawi, yang sesuai dengan dao besar yang mereka kembangkan. Partikel darah yang tidak sesuai dengan tau besar yang mereka kembangkan tidak tertarik padanya. Su Fang menyadari, partikel darah ini memang sama dengan ketuhanan. Setetes darah adalah dunia. Kolam Brahmasein begitu ajaib, seperti dunianya sendiri. Ketika nenek moyang San Sekerta masih hidup, seberapa mengerikan kekuatannya. Dia meninggalkan ketiga jenius San Sekerta itu jauh-jauh dan memilih daerah yang kaya akan kidarah untuk diduduki. Sekitar 10 hari kemudian, kidarah di sekitar Su Fang menjadi lebih tipis. Su Fang bukan satu-satunya yang menyerapnya. Lau meninggalkan dua waktu dan muncul di kedalaman tubuh Su Fang. Dia menggunakan kemampuan ilahi tertinggi dari klan ilahi Asura untuk menyerap kidarah yang dimurnikan oleh Su Fang dengan kekuatan Yin dan Yang, serta kekuatan hidup dari esensi darah para dewa dalam partikel darah untuk membentuk tubuh fisik. Tubuh fisik Lau disegel. Klan ilahi Asura terbentuk dari darah, jadi tubuh fisik dewa biasa tidak terlalu berguna bagi Lau. Namun kidarah di kolam Brahmasein berbeda, terutama kekuatan hidup yang terkandung dalam partikel darah yang lebih kuat dari tubuh fisik dan darah klan ilahi Asura. Begitu Lau membentuk tubuh fisik baru, bukan tidak mungkin dia bisa memulihkan kekuatan Raja Asura. Kolam Brahmasein bukan hanya kekayaan Su Fang, tapi juga kekayaan Lau. King Yu, Bai Ling dan Big Goblin lainnya, termasuk Dead Lord, Gui Gui, Yu Miaomei, Zhu Yan dan selusin ahli lainnya, semuanya menerima kidarah murni dan bermutu tinggi yang terus-menerus dikirim Su Fang ke dunia batinnya. Semuanya berada di tengah-tengah transformasi yang hirup pikuk. Menguasai. Gumpalan Yuan Shen milik Su Fang muncul di tempat Su Yun Kong disegel di dunia batinnya. Gelombang aura ilahi yindan yang dikirim ke dalam segel dan meresap ke dalam tubuh Su Yun Kong. Namun, kekuatan hidup Su Yun Kong berada dalam kondisi hening. Dia tidak bisa menyatu dengan kekuatan hidup sama sekali. Sepertinya saya harus mengembangkan Time Grid Dao secara ekstrim untuk menyelamatkan guru. Su Fang menghela nafas saat kesadaran inti jiwanya perlahan menghilang. Membelanjakan. Energi kesengsaraan yang memungkinkannya menerobos kelapisan surgawi ketiga dari alam kaisar yang saleh melonjak dari dalam tubuhnya. Siapa sangka dia akan menerobos begitu cepat? Tubuh ilahinya dengan cepat menyambut serangkaian serangan, terobosan, dan transformasi. Api kesengsaraan, api sembilan yang ilahi, dan awan api ilusi menyala hebat selama belasan hari. Ketika mereka padam, dua bekas lukas surgawi di tubuhnya menjadi tiga. Jika dia berhasil menembus puncak lainnya, dia akan menjadi kaisar ilahi tingkat menengah. Namun, dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia bisa dengan mudah menghancurkan kaisar ilahi tingkat menengah bahkan tanpa bantuan Yuan Shen keduanya. Budak rendahan ini sebenarnya sedang menerobos saat ini. Bukankah dia mengolah dao darah dunia bawah? Mengapa dia memiliki api aura ilahi yang begitu menakjubkan? Ketiga jenius sansekerta dikejauhan terkejut dan iri saat mereka menyaksikan Su Fang menerobos. Su Fang berdiri dari tanah dan berjalan menuju kedalaman kolam Brahmasein. Meskipun dia berjalan perlahan, langkahnya tegas dan dia dengan cepat melewati ketiga jenius sansekerta itu. Saat ini, Su Fang berhenti berjalan. Dia memandang ketiga jenius sansekerta itu dengan tatapan jijik dan provokasi. Lalu, dia berjalan maju dengan aura mendominasi. Budak rendahan ini menertawakan kita. Dia baru saja mencapai surga ketiga dan dia berani menjadi begitu sombong. Tiga orang jenius sansekerta yang bangga itu tidak bisa lagi duduk diam. Mereka semua berdiri dan mengejar Su Fang. Siapa sangka setelah mengambil beberapa langkah? Suara, Chi, datang dari tubuh dewa salah satu jenius sansekerta. Itu bukan laki kesengsaraan, melainkan kidarah di tubuhnya yang telah ditekan oleh suara surgawi Brahma. Kemudian, retakan muncul di tubuh dewanya dan darah muncrat. Jenius sansekerta lainnya berjalan tiga zang sebelum tubuhnya bergetar. Kemudian, lututnya menjadi lunak dan dia berlutut di tanah. Orang terakhir jelas jauh lebih kuat dari dua orang lainnya. Setelah berjalan lebih dari dua puluh zang, dia tidak dapat mengambil langkah lagi. Dia mengalami kesulitan bernapas dan tubuh dewanya gemetar. Pada akhirnya, dia harus mundur dan duduk untuk beristirahat. Melihat Su Fang, dia sudah berjalan seratus zang dan masih bergerak maju. Kami sebenarnya lebih lemah dari budak rendahan. Bagaimana Fan Yee bisa menjadi begitu kuat? Ketiga putra ilahi surga Brahma bisa dianggap jenius tiada taraf di dunia dewa manapun.